TOHG Season 88, Berperang Surga Ketika Kinmu dan Baikar terbang kembali dari langit luar, matahari sudah padam. Matahari di peta langit sangat tepat waktu. Meskipun tidak ada yang mengendalikannya, setiap 12 jam, formasi akan secara otomatis menghentikan operasinya. Pada saat Kinmu dan Baikar kembali, bulan telah padam juga. Bahkan ratusan dan ribuan bintang yang membentuk galaksi di peta langit semuanya padam pada saat ini. Bintang-bintang dan bulan ini seperti matahari, setiap hari, mereka akan mengikuti siklus cahaya dan pemadaman sekali sehari. Kinmu dan Baikar telah membuka formasi matahari dengan sembarangan, menghasilkan kemunculan simultan matahari dan bulan dan dengan demikian mengacaukan siklus penerangan dan pemadamannya. Saat ini, matahari dan bulan sama-sama padam. Baikar membawa Kinmu dan terbang di galaksi dengan cepat, jubahnya berkibar saat mereka menyapu galaksi dan menyalakan semuanya. Warga perdamaian abadi, serta para dewa, iblis, dan setengah dewa Yuandu, sekali lagi menyaksikan pemandangan yang sangat aneh. Langit dipenuhi dengan kegelapan, seharusnya siang hari sekarang, dan matahari seharusnya naik dan bersinar terang pada mereka. Namun, matahari hilang, dan bahkan tidak ada satupun bintang. Namun, pada saat ini, di langit yang gelap, tiba-tiba tak terhitung titik cahaya bintang muncul dari galaksi di selatan. Cahaya bintang tampaknya memiliki kekuatan magis yang aneh, dan bintang-bintang bersinar secara berurutan dari selatan ke utara. Benar-benar pemandangan yang memukau. Bintang-bintang di langit sudah gila. Petik 2 Semua orang menggelengkan kepala. Awalnya matahari muncul di tengah malam, sekarang benar-benar gelap di siang hari. Ketika kejadian tidak wajar terjadi, pasti ada setan di sekitarnya. Itu mungkin hasil dari iblis yang membuat masalah di langit. Petik 2 Kinmu dan Baiku'er mengutak atik galaksi di sepanjang peta langit, mengaktifkan formasi. Keduanya dengan gembira terbang dengan cepat, menerangi galaksi dari selatan ke utara. Biasanya, para dewa yang menjaga peta langit tidak akan pernah benar-benar menerangi seluruh galaksi, paling-paling menerangi beberapa ribu formasi cahaya bintang. Namun saat ini, Kinmu dan Baiku'er telah menerangi seluruh galaksi dalam sekali jalan. Itu jelas sangat boros. Setelah seluruh galaksi menyala, bila cahaya yang cemerlang itu bagaikan aliran besar atau sungai yang bisa memancarkan cahaya, membentang dari selatan ke utara. Meskipun itu adalah fenomena astronomi palsu, itu masih memiliki keindahan luar biasa yang keluar dari dunia ini. Tiba-tiba, bulan di langit menyala lagi, dan sinar bulan bersinar terang. Itu adalah tanggal 15 bulan itu, dan bulan itu bulat sempurna. Warga dan setengah dewa perdamaian abadi memakai ekspresi bingung. Dewa yang bertanggung jawab atas bulan di langit tampaknya berkepala kacau. Bulan baru saja menyala dan kemudian tampaknya ada seseorang yang menarik tirai di bulan, perlahan-lahan menutupi setengah dari bulan. Dewa yang bertanggung jawab atas bulan kelihatannya kemudian ingat bahwa itu adalah hari kelima belas hari ini, dan dia perlahan membuka tirai lagi. Bulan Purnama sekali lagi muncul di depan mata para warga yang takjub yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Eternal Peace, ada beberapa orang yang menikmati udara sejuk dan minum anggur di halaman mereka. Saat melihat ini, anggur keluar dari sudut mulut mereka. Demikian pula, biskuit jatuh dari mulut mereka yang telah memakannya. Biskuit masih memiliki bekas gigi. Work. Seorang anak kecil membuka mulutnya dan meratap. Segera setelah itu, ibunya menutup mulutnya. Ibu muda itu memandang ke arah bulan aneh yang tiba-tiba muncul di langit dengan hati-hati, menggumamkan serangkaian hal di mulutnya. Peta langit, istana bulan. Kinmu dan Baikuer duduk di depan istana, kedua tangan mendukung mereka di tanah saat mereka menggantung kaki mereka dengan bebas dan terus berbicara omong kosong. Naga Kilin memutar matanya dengan tenang di belakang mereka, menemukan percakapan mereka tidak ada artinya. Namun, pasangan ini sangat bahagia, merasa bahwa setiap kalimat yang mereka katakan sangat bermakna dan menyebabkan riak di hati mereka. Sama seperti Patriark berada di bumi barat saat itu. Kepala besar naga Kilin terbaring di tanah, dan dia menjulurkan cakar naga untuk menggambar di tanah, menggambar dua orang kecil batang korek api bergandengan tangan. Dia berpikir dalam hati, pada periode itu, Patriark juga tiba-tiba tampaknya kehilangan otaknya. Meskipun percakapannya sangat kering, dia bertindak seolah itu semanis madu. Sebenarnya, terlepas dari Kinmu atau Baikuer, nasib di antara mereka berdua sudah cukup aneh. Namun, pikiran mereka juga cukup aneh. Dalam hati Baikuer, Kinmu adalah kakak lelaki yang telah melindunginya dan memberinya harapan pada malam itu ketika musibah menimpa dirinya. Bahkan 40 ribu tahun setelah Kinmu pergi, dia masih tidak bisa melupakan pundaknya yang kokoh, tidak bisa melupakan suaranya yang kuat, dan tidak bisa melupakan kata-kata dan tindakannya. Namun, dalam hati Kinmu, Baikuer adalah dewa pedang wanita tiada taranya dari era kaisar tinggi. Dia bukan hanya wanita pencuci pedang yang menyelamatkannya di sumber sungai surging, tetapi dia juga orang yang telah mewariskan filosofi bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga pada era pendiri kaisar. Dia cukup tangguh dengan kebijaksanaan luar biasa. Ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka berdua, namun mereka menganggap satu sama lain sebagai bahu untuk bersandar. Jika seseorang dapat melihat sejarah 40 ribu tahun sebagai satu gambar, maka keduanya pasti akan digambarkan bersandar pada satu sama lain. Hanya saja satu dari 40 ribu tahun yang lalu dan yang lain dari 40 ribu tahun kemudian. Eternal Peace Imperial Preceptor telah membawa para sarjana Eternal Peace ke sini, berencana untuk mengambil kendali atas peta langit. Ada juga banyak pemimpin setengah dewa yang tinggal di Eternal Peace yang telah terbang ke langit, bersama dengan beberapa kekuatan surga yang telah terbang ke sana untuk mencari asal mula penampakan. Di antara mereka juga tawis langit-langit bening. Ekspresi Preceptor Imperial Eternal Peace sangat gelap. Imperial Preceptor ini memiliki standar aljabar yang sangat ketat. Matahari dan bulan di langit pada awalnya sudah bengkok dan miring, memberinya dorongan besar untuk menembak matahari turun dari langit. Hanya saja dia sibuk dengan perdamaian abadi, dan karena itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang peta langit. Sekarang, siang dan malam benar-benar dalam kekacauan juga, membuatnya benar-benar tidak tahan dengan itu. Peta langit pada awalnya dibuat oleh Taoise dari Clear Sky Heaven, jadi sekarang setelah fenomena astronomi berada dalam kekacauan, Taoise ini juga terbang ke langit, berniat untuk memperbaiki masalah. Ada semakin banyak orang di peta langit, meskipun Yuchenzi adalah orang pertama yang berlari ke Istana Bulan. Kinmu dan Baikuer bergegas berdiri. Baikuer masih memiliki identitas Dewa Pedang Kaisar Tinggi, mewakili Kaisar Tinggi Utara, dan bahkan orang-orang seperti pendiri Kaisar, pemotong kayu, dan DIY semuanya juniornya. Dia terlalu malu untuk menghadapi siapapun, buru-buru meninggalkan Kinmu saat dia berjalan ke Istana Bulan. Yuchenzi tidak melihatnya dengan jelas, hanya memperhatikan bahwa itu adalah seorang gadis, dan dengan demikian, dia memasukkan kepalanya ke Istana untuk melihat-lihat. Kinmu menghentikannya, tertawa. Yuchenzi, bagaimana kabarmu di Imperial Preceptors? Apakah Anda memberikan surat rekomendasi saya kepadanya? Sebelum Yuchenzi bisa menjawab, Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan mendekat. Surat rekomendasi apa? Kinmu berbalik dan tertawa. Saya merasa bahwa Yuchenzi sangat cerdas, bahwa ia adalah talenta hebat. Karena itu, saya menulis surat dan memintanya untuk memberikannya kepada Anda. Itu untuk merekomendasikan dia untuk bekerja di perdamaian abadi agar dia dapat mencapai hal-hal besar di sana. Petik 2 Pengajar Imperial Perdamaian Abadi tercengang. Dao friend Yuchen, karena Anda memiliki surat dari kakak senior saya, mengapa Anda tidak mengeluarkannya? Yuchenzi tertawa. Untuk bisa mendapatkan kekaguman dari Imperial Preceptor dan karenanya ditempatkan di posisi yang penting, mengapa aku masih membutuhkan surat rekomendasi Chult Master Kin? Eternal Peace Imperial Preceptor berpaling ke Kinmu. Dia datang mencari saya, dan kami mendiskusikan Dao selama beberapa hari. Saya menemukan dia bakat yang hebat dan dengan demikian membiarkan dia bertanggung jawab atas urusan luar negeri perdamaian abadi. Dia bertugas bernegosiasi dengan berbagai kekuatan di dalam perbatasan perdamaian abadi. Petik 2 Kinmu sangat senang untuk Yuchenzi, dan dia tersenyum dan berkata, dengan Yuchenzi sekitar, Imperial Preceptor bisa lebih santai. Petik 2 Yuchenzi melihat sekeliling istana bulan, dan tatapan Kinmu goyah. Yuchenzi, apakah langit surgawi mengirim seseorang ke sini lagi untuk membuat peta langit yang baru? Saya melihat bahwa ada beberapa taois langit-langit bening di sini, mengapa Anda tidak pergi dan bertanya? Petik 2 Yuchenzi meliriknya dan pergi dengan marah. Eternal Peace Imperial Preceptor mengatakan, kakak senior, fenomena astronomi dalam peta langit berada dalam kekacauan dengan pembalikan siang dan malam. Apakah Anda tahu mengapa ini terjadi? Dia memeriksa istana bulan dan melanjutkan, sepertinya seseorang tinggal di sini. Petik 2 Kinmu batuk, aku baru saja melarikan diri dari Mahakala dan datang ke sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2 Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menjawab, beberapa hari yang lalu, setelah mendengar bahwa Anda terjebak di dalam istana Mahakala, Dewa Pedang Kaisar Tinggi sangat khawatir tentang Anda dan datang untuk menemukan Anda. Apakah dia berhasil mencarimu? Petik 2 Kinmu hendak menjawab ketika tiba-tiba, dia melihat Baikuer berjalan dari arah lain. Dia berkata, Budi Kecil Jiang, aku bermaksud menyelinap ke istana Mahakala dari peta langit untuk menyelamatkan Chult Master Kin. Dewa-dewa peta langit ini dihilangkan oleh saya. Hanya saja formasi di sini sedikit rumit, jadi mungkin saya tidak sengaja menyentuh beberapa formasi yang menyebabkan kekacauan dalam fenomena astrologi. Sekarang saya melihat bahwa Chult Master Kin telah kembali tanpa cedera, saya lega. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor memegangnya dengan harga tinggi, dan dia menjawabnya dengan sungguh-sungguh, sudah sulit bagi senior. Saya awalnya bermaksud untuk menghapus peta langit juga, hanya saja saya tidak punya waktu dan energi untuk melakukannya. Petik 2 Dia menusuk Kinmu diam-diam, berbisik, Saudara senior, beri hormat. Ini senior dewa pedang Kaisar Tinggi. Petik 2 Kinmu tertegun. Pada tahun-tahun awal, dia membimbing guru Woodcutter dan guru surgawi lainnya. Saya mendengar dari guru bahwa dia memberitahu filosofi Kaisar Pendiri Kaisar Tinggi bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga, dan juga bahwa dia sangat membantu bagi era Kaisar Pendiri. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor terus berbisik. Pendahulu seperti itu, setelah mendengar bahwa Anda dalam kesulitan dan kemudian mengambil inisiatif untuk datang menyelamatkan Anda, harus disambut dengan hormat. Kinmu tidak punya pilihan selain untuk dengan tulus menyapa Baikuer dengan rasa hormat yang diberikan kepada senior, meskipun Eternal Peace Imperial Preceptor masih merasa bahwa Kinmu tidak cukup menghormati dia untuk salam pertama. Baikuer dengan cepat berkata, kamu tidak harus begitu seremonial. Saya tidak terlalu memperhatikan etika. Bahkan Wen Tiangye tidak memberi hormat kepada saya ketika dia melihat saya. Petik 2 Senior layak untuk itu. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor melanjutkan dengan sungguh-sungguh, ketika guru bertemu senior, dia juga harus memberikan penghormatan. Petik 2 Yuchenzi terbang, melambat secara bertahap dan mendarat di depan Istana Bulan. Dia menatap Baikuer dengan rasa ingin tahu dan kemudian melihat ke dalam Istana Bulan dengan ekspresi bingung. Kin Mubatuk Yuchenzi, apa yang orang-orang dari Clear Sky Heaven katakan? Apakah Surga Selestial masih menyelidiki penyebab kematian para utusan dari Surga Selestial? Apakah mereka masih akan membuat peta langit baru? Yuchenzi menarik kembali pandangannya, menekan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya. Surga Selestial benar-benar mengirim seorang ahli dari Divine Constable Camp untuk menyelidiki kematian para utusan Surga Selestial. Naga Bumi telah ditangkap dan dikawal ke tahap eksekusi Dewa Langit Surgawi. Petik 2 Hati Kin Mu melompat. Sebenarnya ada seorang ahli di Surga-Surga Divine Constable Camp yang bisa menjatuhkan Naga Bumi. Naga Bumi itu tidak kalah dengan individu-individu kuat dari alam modal Giyok dan alam Langit Numinous, namun ia sebenarnya ditangkap oleh Kam Polisi Constable dan dikawal ke tahap eksekusi Dewa untuk menerima kematian. Bagaimana para dewa dari Divine Constable Camp datang ke batas bawah? Tanya Kin Mu. Ada rumor bahwa Divine Constable Camp memiliki harta yang unik yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan melalui berbagai dunia dan memburu penjahat. Petik 2 Yuchenzi melanjutkan, Ada orang yang telah melihat harta itu dan mengatakan itu seperti tiga gagak emas. Divine Constable Camp telah duduk di sana untuk melakukan perjalanan ke berbagai dunia untuk menyelidiki dan menangani kasus. Petik 2 Tiga gagak emas. Mungkinkah itu tubuh jasmani Gritsun Soverein? Kin Mu terkejut. Gritsun Soverein pada awalnya adalah kepala para dewa bintang dan mengendalikan jaring yang tak terhindarkan. Dia juga komandan pasukan bintang siklus Langit Surgawi dari Surga Selestial, dan dia mengawasi langit. Dia sangat kuat. Mungkinkah setelah kematian Sun Soverein yang besar, tubuh jasmaninya disempurnakan menjadi harta dan dikirim ke Divine Constable Camp. Yuchenzi melanjutkan, Langit Surgawi juga mengirim orang ke bawah untuk mengawasi penempaan peta langit yang baru. Clear Sky Heaven bertugas merancang peta langit sementara penempaan diserahkan ke Surga Konstruksi. Petik 2 Kin Mu mengerutkan kening, Surga Konstruksi itu. Yuchenzi menjawab, Benda pendirian dan konstruksi adalah dua surga besar di bawah surga selestial yang bertugas menempa artefak dan harta. Di dalam, para dewa memperbaiki artefak yang berharga. Ini memiliki beberapa koneksi keras dewa karya surgawi dari era pendiri kaisar. Ini mirip dengan olah karya surgawi dari kedamaian abadi. Peta langit yang baru pasti akan dipalsukan untuk menggantikan peta langit yang lama, itu tidak bisa dihindari. Petik 2 Hati Kin Mu berkedip sedikit. Seperti apa kemampuan surga konstruksi dan objek pendiri surga? Kedua surga besar ini menyebut diri mereka surga yang bertikai. Mereka telah ditempa menjadi mesin perang. Saat itu, pendiri agung surga kecerahan kaisar adalah tempat ras dewa pekerjaan surgawi tinggal. Namun, dibandingkan dengan dua surga besar ini, itu masih sedikit lebih rendah. Bahkan dengan jutaan dewa dan setan bersama dengan tahta kaisar, masih mungkin untuk menghancurkan surga ini. Petik 2 Yuchenzi melanjutkan, Clear Sky Heaven terus-menerus membantu dua surga yang bertikai ini merancang harta yang berharga. Setelah sejuta tahun pembangunan, dua surga besar ini mungkin menjadi hidup dan menjadi senjata surgawi apokaliptik dengan kekuatan yang menakutkan yang tak tertandingi. Petik 2 Kinmu dan yang lainnya terdiam. Kekuatan langit surgawi terlalu mengerikan. Buddha Sakra adalah pekerja surgawi pendiri kaisar, dewa perang. Namun, tidak mungkin baginya sendirian untuk menyelinap masuk ke surga konstruksi untuk merusak peta langit baru. Petik 2 Kinmu tidak bisa tidak khawatir ketika dia berpikir, ketika peta langit baru dibuat dan digantung di langit, perdamaian abadi akan selesai. Eternal Peace Imperial Preceptor tiba-tiba berbicara, mengatakan, Eternal Peace tidak akan menjadi yang paling khawatir tentang pembuatan peta langit baru. Sebaliknya, itu akan mengkhawatirkan dua ibu pertiwi dan individu kuat Yuandu lainnya seperti Mahakala. Petik 2 Hatikinmu berkedip sedikit saat dia menganggup dengan lembut. Peta langit baru hanya akan digantung di langit ketika ibu pertiwi, Mahakala, dan yang lainnya menyerah atau mati. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum Karena ini, kita tidak perlu khawatir tentang peta langit yang baru. Mengenai peta langit lama ini, Eternal Peace masih bisa memanfaatkannya. Hanya saja tidak ada individu yang kuat di sini untuk menjaga harta ini. Baikuer tersenyum Aku tidak terbiasa dengan kegembiraan dari batas bawah, Jadi aku bermaksud untuk tinggal di Istana Bulan di peta langit. Petik 2 Receptor Imperial Perdamaian Abadi Buru-Buru mengucapkan terima kasih. Kinmu menunjukkan ekspresi serius. Aku ingin berkonsultasi dengan Dewa Pedang Kaisar Tinggi tentang beberapa masalah mengenai teknik pedang. Aku bertanya-tanya apakah itu mungkin. Baikuer sungguh-sungguh ketika dia berkata, Saya tidak berani menggunakan istilah berkonsultasi, Tapi Chultmaster dapat tinggal di sini selama beberapa hari, dan kita bisa membahasnya nanti. Petik 2 Kinmu sangat gembira, dan dia mengikutinya ke Istana Bulan. Eternal Peace Imperial Preceptor dan Yuchenzi menyaksikan mereka berdua berjalan ke Istana Bulan, Hanya untuk melihat bahwa Kinmu berniat untuk memegang tangan Dewa Pedang Kaisar Tinggi, Tetapi Baikuer telah menepiskan tangannya. Keduanya saling bertukar pandang. Bab 872 banding 872 Dalam Istana Bulan, Kinmu dan Baikuer sebenarnya benar-benar berdiskusi tentang teknik pedang. Meskipun teknik pedang Baikuer berasal dari Kinmu, Setelah 40 ribu tahun skill policing, Tekniknya telah membuat peningkatan drastis berdasarkan fondasi teknik pedang Kinmu dari saat itu. Saat itu Kinmu dan Grandmaster kembali ke 40 ribu tahun yang lalu, Di 100 Prosperities City, Kinmu telah menunjukkan teknik pedangnya kepada Baikuer, Baikingfu dan yang lainnya. Namun, ketika era Kaisar Tinggi runtuh, Dari banyak orang yang menyaksikan teknik pedang Kinmu hanya Baikuer yang selamat. Setelah Kinmu pergi, dia telah melindungi rakyatnya sendirian, Mencari tempat untuk memungkinkan era Kaisar Tinggi untuk terus bertahan, Menanggung semua cobaan dan kesengsaraan sendirian. Teknik pedang Kinmu secara bertahap berkembang di bawahnya saat dia menjadi dewa yang melindungi warganya. Dia seperti Kaisar manusia leluhur pertama lainnya, Perbedaan mereka adalah bahwa dia memiliki tekad yang lebih kuat dalam mendorong maju. Titik awal Baikuer bahkan lebih rendah. Kaisar manusia leluhur pertama Kinmu adalah keturunan Kaisar Pendiri, Dia telah diberi pendidikan paling unggul sejak dia muda, Dan dia mengolah teknik dan seni surgawi yang paling hebat. Sebagai perbandingan, dia hanyalah putri penguasa kota 100 Prosperities City Dan dia bukan keturunan murni ras naga. Seni surgawi terbaik yang dia pelajari adalah teknik pedang Kinmu Dan teknik misteri tertinggi naga leluhur yang telah dia berikan padanya. Namun, saat itu, Kinmu tidak bisa sepenuhnya memberikan teknik pedangnya Pada waktunya, dan teknik misteri agung naga leluhur juga dalam potongan-potongan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari tahu, Mengubah dan meningkatkan teknik, Meskipun bayangan Kinmu masih bisa dilihat dalam teknik pedangnya, Sifat-sifat penting dan konsep teknik pedang telah lama menyimpang dari jalur Kinmu. Ini juga yang membuat Kinmu mengagumi dan menghormatinya. Hanya ketika teknik pedang mencakup semangat zaman, Seseorang dapat memasuki jalan. Jenis memasuki jalan ini bukan dari menggunakan teknik kaisar tahta Atau mengandalkan konstruksi aljabar dan rune dewa kuno, Grit Dao sebagai surga langit, yang telah dilakukan, yang mulia yu. Memasuki jalan menggunakan teknik tahta kaisar bergantung pada budidaya pendiri, Itu membawa pemahaman yang tak terbatas kepada para penggarap. Memasuki jalan menggunakan rune Grit Dao yang dibangun adalah metode pintas Yang tepat yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengeksekusi seni surgawi Dao besar dari para dewa kuno. Kedua jenis ini sama-sama metode pintas. Cara sejati memasuki jalan adalah ketika seseorang telah dipengaruhi oleh semangat era besar, Memungkinkan hati Dao mereka untuk menempatkan dirinya dalam era saat hati Dao mereka berdenyut bersamanya, Tersentuh oleh nafas dan denyut nadinya, Jantung Dao kemudian akan dioleh urusan duniawi, Sehingga memungkinkan seseorang untuk memasuki jalan. Jenis memasuki jalan adalah ketika seseorang memasuki dunia fana. Memasuki jalan melalui urusan duniawi, itulah cara sejati memasuki jalan. Pedang kepala desa Dao adalah dari mengayunkan pedangnya lagi dan lagi melalui kemunduran saat dia memperingati para martir dengan hati yang luas. Eternal Peace Imperial Preceptor memasuki jalan dengan reformasi dan tekad untuk mendorong ke depan. Tukang daging memasuki jalan dengan roh pantang menyerah yang menolak untuk tunduk pada langit dan bumi atau menerima kekalahan. Dia telah mengarahkan pisau ke langit dan dia yang percaya akan mengembalikan hutang budi dan membalas dendam. Kinmu memasuki jalan setelah diprovokasi oleh kaisar manusia leluhur pertama. Dia memikul beban dan tanggung jawab yang berat tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dengan serangan hebat di medan perang Supreme Emperor Heaven, dia ingin mengubah nasib manusia. Dalam kasus Baiku Air, dia memasuki jalan menggunakan pedangnya untuk menjaga keselamatan orang-orang, melindungi warga biasa dan memberi mereka harapan dan keinginan untuk hidup. Pedang daunnya telah berhenti bergerak ketika era kaisar tinggi telah sepenuhnya berakhir dan setelah rakyat jelata aman. Barulah ketika tidak ada lagi perang dan kekacauan, warga dari era kaisar tinggi memiliki kesempatan untuk hidup dan berkembang. Pada saat itu, pedang daunnya telah mencapai tingkat 27 surga dalam kultivasi. Bakat dari generasi baru seperti kaisar pendiri juga mulai bangkit sejak saat itu, memungkinkan Baiku Air Sang Kaisar Pedang Dewa Tinggi untuk akhirnya dapat meletakkan tanggung jawabnya yang berat. Ini juga alasan bahwa dalam puluhan ribu tahun yang datang setelah itu, pedang daunnya tidak lagi dapat meningkatkan lebih jauh. Namun, teknik dan filosofi pedangnya masih memengaruhi era pendiri kaisar yang akan berlangsung 20 ribu tahun, dan setelah itu kedamaian abadi 40 ribu tahun kemudian. Dalam diskusi mereka tentang teknik pedang, Kin Mu telah memberikan padanya bentuk pedang ke-18 dan bentuk pedang ke-19 yang telah ia dirikan, dan sebagai imbalannya ia juga telah belajar seni pedang yang hebat untuk pedang daun. Dia bisa melihat cobaan dan kesengsaraan yang dialami gadis ini, serta kegigihannya yang keras kepala, melalui seni surgawi pedang daun yang hebat. Kali ini, Kin Mu memberikan teknik pedangnya sepenuhnya padanya, juga menanamkan teknik misteri tertinggi naga leluhur secara keseluruhan kepadanya. Alasan mengapa kaisar pedang tinggi ini, Dewa Baikuer tidak dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi adalah persis karena teknik misteri tertinggi naga leluhur kurang ada di beberapa bagian. Sekarang dia memiliki seluruh teknik, bahkan jika itu tidak dapat meningkatkan pencapaiannya di pedang daun, itu akan memungkinkan bidang kultivasinya untuk maju lebih jauh. Kamu ingin mencari Ruins of Enns? Baikuer mendengar Kin Mu menyebutkan Ruins of Enns, berpikir singkat, dia melanjutkan, Saat itu aku memimpin klan saya ke Laut Timur, pada saat itu Yuandu belum disegel. Di suatu daerah di laut saya bertemu dengan naga besar, sepertinya hitungan naga yang Anda sebutkan. Karena hitungan naga ada di sana, maka reruntuhan ujung seharusnya ada di dekatnya. Petik 2. Mata Kin Mu menyala dan dia dengan cepat menanyakan di mana dia bertemu Dragon Kaun. Baikuer menggambar peta geografis maritim untuknya, Dragon Kaun memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia adalah keturunan naga surgawi kuno, jika kamu pergi ke sana, kamu harus hati-hati. Petik 2. Di dalam peta langit, para sarjana perdamaian abadi sangat rajin dan mereka seperti lebah pekerja yang sibuk, menambal bagian-bagian formasi yang rusak di peta langit dan bergeser tentang struktur formasi. Peta langit adalah artefak yang berharga dan Eternal Peace Imperial Preceptor ingin merekonstruksi seluruh artefak ini untuk menjadikannya senjata formasi untuk Eternal Peace. Eternal Peace Imperial Preceptor juga telah mempertimbangkan untuk menyingkirkan peta langit, namun, dengan melakukan itu hanya akan mempercepat penempaan peta langit yang baru oleh langit surgawi. Bagi perdamaian abadi, ini bahkan akan lebih merugikan. Memanfaatkan kemalasan langit surgawi dan membiarkan perdamaian abadi terlihat lebih berbahaya, ini adalah apa yang akan menguntungkan perdamaian abadi. Kinmu dan Baikuer juga membuat jalan keluar dari Istana Bulan untuk membantu para ilmuwan memperbaiki peta langit dan memperbaiki struktur formasi, menghabiskan waktu mereka dengan hasil. Ini berlangsung sampai hari itu ketika Kinmu tiba-tiba memikirkan yang mulia Yu. Sial, aku telah meninggalkan Broter Yu di River Tomb Academy selama hampir setengah tahun. Kinmu tidak punya pilihan selain pergi. Baikuer berdiri di depan Istana Bulan dan melambaikan tangan padanya. Kinmu berdiri di atas kepala Dragon Kilin saat Dragon Kilin berlari menuju dunia di bawah. Dia menoleh untuk melihat, gadis itu menari dengan pedangnya di bawah bulan yang cerah. Kinmu menyaksikan gadis itu menari di bulan dengan linglung, dia merasa bahwa pedang dao-dao yang stagnan tampaknya tiba-tiba telah meningkat lagi dan telah maju lebih jauh. Gadis itu tampaknya telah menemukan seseorang atau sesuatu yang layak dikorbankan seumur hidupnya untuk melindungi lagi, dan dengan demikian pencapaiannya di pedang dao telah meningkat sekali lagi. Apakah dia ingin melindungi perdamaian abadi yang mewarisi filosofi Kaisar Tinggi, atau apakah dia hanya ingin melindungi saya? Kinmu menggelengkan kepalanya, tertawa terbahak-bahak, dia ingin melindungi perdamaian abadi, itu pasti itu. Akademi Makam Sungai, dengan wajah hitam, Kinmu mengambil yang mulia Yu dan kilin air yang keduanya menjadi jauh lebih gemuk setelah diberi makan oleh Yaner. Dalam rentang waktu setengah tahun yang mulia Yu telah mengikuti Duque Wei, suaranya juga menjadi lebih keras telinga Kinmu berdering dari getaran suaranya. Ekspresi Kinmu semakin gelap, ia benar-benar melarang Yaner memberi makan Celestial Yu dan water kilin lagi, dan memaksa Celestial Yu untuk berlatih dengan gila-gilaan di sepanjang perjalanan, tidak membuang waktu untuk melatih lemak di tubuhnya. Adapun kilin air, Kinmu meninggalkan naga kilin untuk melatihnya. Mengenai mengurangi lemak dari tubuh, naga kilin tahu barang-barangnya dengan baik. Yaner tidak lagi memiliki kesempatan untuk memberi makan mereka, dan dengan demikian dia hanya bisa menjaga Kinmu. Kinmu membeli beberapa biji bunga matahari untuknya, membiarkan gadis ini mengupasnya satu persatu untuk memberinya makan. Apakah Tuan Muda memakan Dewa-Dewa Setan? Yaner menangkap Dewa Setan yang sebesar dan sekuat gunung, mencoba menggoda dia. Kinmu menggelengkan kepalanya. Yaner sangat kecewa dan dia memakan Dewa Iblis itu sendiri. Dia terbang dan kembali dengan Dewa, menggoda dia lagi, apakah Tuan Muda memakan Dewa? Kinmu menggelengkan kepalanya. Yaner bersendawa setelah makan kenyang. Mereka mencapai Akademi Modal Giyok. Akademi Giyok Wangmuran sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Akademi lainnya. Saat itu-itu adalah tanah suci yang paling terkenal dan nomor satu perdamaian abadi, itu telah jatuh ke belakang karena terlalu terpisah, dan itu tidak mampu mereformasi pada saat pertama, dan telah menggunakan fondasi yang mendalam dan tahan lama little jade kapitel untuk menarik minat para sarjana di sini. Namun, Kinmu telah bertemu kaisar manusia leluhur pertama di sini. Selain leluhur pertama, kaisar manusia masa lalu sebenarnya datang ke sini untuk menjadi direktorat dan untuk mengajar para sarjana. Little jade kapitel awalnya adalah bagian yang rusak dari surga selestial kaisar pendiri, itu adalah nilai sentimental yang mendalam bagi leluhur pertama, dan saat itu ketika ia putus asa, ia telah berubah menjadi patung batu di tempat ini. Leluhur kedua, leluhur ketiga, kaisar manusia Kikang dan yang lainnya adalah para jenius yang paling menonjol sejak 20 ribu tahun setelah kehancuran kaisar pendiri. Sekarang setelah mereka bangkit kembali dan muncul kembali, mereka secara alami bahkan lebih tangguh daripada saat itu. Kaisar manusia ini sebenarnya telah membuka kembali harta surgawi sungai selestial mereka, kemampuan mereka benar-benar sangat kuat. Selanjutnya, mereka terus menjadi kekuatan utama Fengdu dan dengan demikian menarik banyak orang ke Akademi Modal Giyok. Kaisar manusia leluhur pertama juga memindahkan koleksi Jade Brightness Palace ke Little Jade Capital, sangat meningkatkan kemajuan Jade Capital Academy. Kinmu membawa Yang Mulia Yu ke sini untuk mencari ilmu, setelah lebih dari selusin hari, dia selesai mempelajari semua hasil reformasi sementara Yang Mulia Yu tidak, dan dengan demikian dia hanya bisa menunggu di sini untuknya. Kaisar manusia Kin, Anda tampaknya sangat peduli tentang lemak kecil ini. Petik 2 Manusia kaisar Kikang sembarangan menggosok wajah gemuk, Little Fatih, meremas mulut Yang Mulia Yu menjadi bentuk bunga dan dia tertawa, mungkinkah kamu berencana untuk merawatnya sebagai kaisar manusia generasi berikutnya? Mata Kinmu menyala, dia belum benar-benar memikirkan apa yang harus dia rencanakan untuk Yang Mulia Yu. Dia hanya tidak ingin mengecewakan penatua utusan maut, dia ingin mendandani Yang Mulia Yu ke dalam kehidupan yang tidak kalah dengan kehidupan masa lalunya dan sekali lagi akan menjadi Yang Mulia Surgawi yang akan mengejutkan dunia. Namun, Kinmu tidak mungkin selalu membawa Yang Mulia Yu bersamanya, mungkin dia bisa memelihara Yang Mulia Yu agar menjadi manusia kaisar generasi berikutnya. Setiap generasi kaisar manusia lebih kuat dari yang sebelumnya. Petik 2 Manusia kaisar Kikang tersenyum lebar, apakah Anda berpikir bahwa di masa depan ia akan dapat mengalahkan Anda? Kinmu dengan rendah hati menjawab, Allah kaisar manusia kita memang memiliki tradisi seperti itu, Saudara Yu juga benar-benar luar biasa dan luar biasa, dia jauh melampaui saya. Namun, bagaimanapun juga, aku adalah tubuh Tuhan. Petik 2 Manusia kaisar Kikang mencibir, tinggalkan lemak kecil di sini, kita semua orang tua akan mengajarinya bersama. Saya jamin dia akan bisa mengalahkan Anda, tubuh Tuhan, sampai Anda berteriak untuk ayah dan ibumu. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan benar-benar-benar meninggalkan Yang Mulia Yu di sana, menginstruksikan, jangan ajari dia teknik, dan jangan ajari dia cara membangkitkan harta surgawi. Siapapun yang berani mengajarinya, saya akan memukuli mereka sampai mereka menangisi ayah dan ibu mereka. Petik 2 Kaisar manusia masa lalu tertawa dingin dan berniat untuk mengajarkan penipu dan pemusnah leluhur ini, Kinmu buru-buru memanggil naga kilin, membawa serta Yaner, dan terbang dengan teriakan. Tuhan muda, kemana kita akan pergi? Yaner melihat bahwa dia bersemangat dan tidak bisa membantu tetapi bertanya sambil tersenyum. Laut Timur Kinmu menunjuk ke timur jauh dan berseru keras. Yaner bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Tuhan muda sudah bosan memakan para dewa dan setan di negeri ini? Anda ingin makan seafood? Para dewa dan setan lautan memiliki bau amis. Petik 2 Kita akan mencari Ruins of Hands Kinmu tertawa panjang, kita akan mencari jejak master pendiri orang suci surgawi, kakak senior-senior Wei Suifeng, dan melihat rahasia apa yang dia tinggalkan di Ruins of Hands for me. Naga Kilin berlari dengan gembira menuju Laut Timur. Ketika dia sampai di permukaan laut, mereka melihat binatang-binatang raksasa menginjak-injak ombak, bermain-main dengan gembira. Beberapa bulan kemudian, Naga Kilin melayang di permukaan laut dengan perutnya mencuat ke langit, tidak peduli bagaimana Kinmu memukulinya, dia menolak untuk bangun untuk melanjutkan perjalanan. Berdasarkan peta geografis maritim yang diberikan QR kepadaku, tempat dia melihat Dragon Count seharusnya berada di dekatnya. Kinmu melihat sekelilingnya, mencocokannya dengan peta geografinya, namun tetap saja dia tidak membuat penemuan. Dia menghapus daun willow dari jantung alisnya, memasuki tanah kata Kin dengan kesadarannya, dia bertanya dengan sopan, Surga Duque, dapatkah kau melihatku? Setelah beberapa saat, Clone Heaven Duque menjawab, Ya, apa yang ingin kamu lakukan lagi kali ini? Petik 2 Kinmu buru-buru menjawab, Bolehkah saya menyusahkan Surga Duque untuk membantu saya menemukan reruntuhan berakhir? Surga Duque memelototinya. Ekspresi Kinmu tetap tidak berubah. Setelah beberapa saat, Heaven Duque mendengus dingin, permukaan laut sangat datar, tidak ada reruntuhan ujung di sini. Petik 2 Kinmu bingung, dia berbalik ke Kaun Bumi Magma, tapi Kaun Bumi mengabaikannya. Dia hanya bisa menarik kembali kesadarannya. Dia membuka gerbang surga pengaruh di belakangnya dengan, Swash, dan kemudian menunggu di luar gerbang dengan sungguh-sungguh. Setelah jangka waktu yang lama, sebuah perahu kecil dengan santai melayang di dekat pintu gerbang dengan penatua utusan maut berdiri di bagian atas perahu. Yang mulia surgawi, berani saya bertanya jalan kereruntuhan ujung. Tanya Kinmu. Lampu di tangan penatua messenger of death hampir padam, dan dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Kinmu terus menekan, lalu bagaimana dengan negara hitungan naga? Lampu di tangan penatua messenger of death bergetar, dengan gerbang di antara mereka, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Terima kasih. Kinmu menjawab dengan sopan, bermaksud untuk menutup gerbang pengaruh surga. Tunggu sebentar. Penatua messenger of death menjulurkan tangan melalui gerbang, lampu bersinar lurus di wajah Kinmu, ekspresi sesepuh berdiri di belakang lampu itu tidak terlalu menyenangkan. Kamu memanggilku hanya untuk menanyakan arah. Kinmu mengangguk. Telapak tangan yang memegang lampu sedikit gemetar, penatua di belakangnya menarik napas panjang dan dia menjawab, memaksakan dirinya untuk bersikap toleran, karena kamu menjaga Celestial Yayu. Di mana yang ya surgawi? Di mana Anda membuang yang mulia yudi? Bab 873. Kinmu penuh senyum saat dia mendorong tangannya kembali ke dalam gerbang, menutup gerbang pengaruh surga. Yang mulia yu baik-baik saja, aku meninggalkannya di Jade Capital Academy. Saat ini, dia mengikuti 35 kaisar manusia, termasuk kaisar manusia leluhur pertama, dalam budidaya. Dia cukup kuat sekarang. Saat aku melepaskan posisi kaisar manusia, dia akan menjadi kaisar manusia ke-38. Petik 2. Penatua Messenger of the A tidak berniat untuk pergi. Kinmu mendorong gerbang ditutup dengan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil menutup gerbang pengaruh surga. Setelah itu, ia menghendaki gerbang surga pengaruh menghilang. Tuan muda, laut telah berubah warna menjadi hitam, kata Yaner saat dia melihat ke bawah ke air. Kinmu menurunkan tatapannya. Air laut benar-benar berubah menjadi hitam pekat, dan di dalam air laut yang gelap, sebuah perahu kertas melayang di bawah permukaan. Penatua Messenger of the A mengangkat lampu untuk bersinar di Kinmu dengan kepahitan. Menyaksikan pemandangan bawah laut, Naga Kilin merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia buru-buru melompat ke udara. Kinmu tidak berdaya. Yang mulia-mulia, pergilah ke Jade Capital Academy dan lihatlah sendiri, maka Anda akan mengetahui apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Anda tidak harus melalui kesulitan mengikuti saya. Petik 2. Utusan maut penatua di bawah permukaan laut berangsur-angsur menghilang, suaranya bergerak pelan ke arah mereka. Aku akan melakukan perjalanan ke Jade Capital Academy. Jika saya menemukan bahwa itu tidak seperti yang Anda katakan, saya akan datang dan mencari Anda untuk obrolan yang bagus. Baru saat itulah kegelapan di bawah kaki Kinmu memudar. Setelah beberapa saat, penatua utusan maut lainnya tiba di Jade Capital Academy. Ada perbedaan antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Penatua Messenger of Deat tidak mau mengganggu dunia yang hidup dan dengan demikian tidak menunjukkan dirinya secara langsung. Sebaliknya, dia mengamati sambil bersembunyi di kegelapan. Dia melihat bahwa Kaisar Manusia dari Aula Kaisar Manusia sedang berlatih sedikit berlemak. Senyum di wajah Penatua Messenger of Deat membeku ketika dia berpikir, lemak kecil ini jelas bukan yang mulia yu. Lan Yu Tian, Ayo berdebat. Kaisar Manusia yang kekar kikang menyegel harta surgawinya sendiri dan kemudian mulai memukuli lemak kecil itu. Setelah kikang, giliran Yi San, dan setelah Yi San, giliran Lan Po. Ekspresi Penatua Utusan maut benar-benar gelap, dan dia memiliki keinginan untuk memusnahkan seluruh dunia. Satu-satunya bagian yang baik adalah bahwa meskipun lemak kecil itu dipukuli dengan sangat buruk, Kaisar Manusia tidak melewati batas dengan pukulan mereka, sehingga hidupnya tidak dalam bahaya. Kaisar Manusia mengepung dan mengepung yang mulia yu, yang telah dipukuli dengan patuh, memberi tahu dia gerakan mana yang buruk dan mana yang salah. Tradisi Hall of Human Emperors adalah bahwa jika kamu tidak bertarung, kamu tidak akan menjadi sukses, dan jika kamu tidak mendapatkan pukulan, kamu tidak akan berarti apa-apa. Petik 2 Olah Kaisar Manusia kami juga memiliki tradisi lain, yaitu, ketika Anda telah memperoleh prestasi dari pembelajaran Anda, Anda harus mengalahkan guru Anda. Kamu tidak boleh belajar dari kami. Kita tidak pernah mempelajari keterampilan Tuhan kita, kita semua menciptakan teknik dan seni surgawi kita sendiri. Jika Anda tidak menemukan teknik dan seni surgawi Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengalahkan kecil dengan nama Kin? Setelah mendengar ini, Penatua Messenger of Deat merasa lega. Dia sedikit tidak senang dengan cara mereka melakukan ajaran mereka, tetapi tujuan dari ajaran mereka masih sangat baik. Kinmu, Yaner, dan Naga Kilin mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Penatua Messenger of Deat dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka bepergian selama lebih dari selusin hari tetapi masih belum menemukan negara pangeran naga. Selain ombak dan ikan terbang di laut, tidak ada yang lain di sana. Memasuki laut seperti memasuki Gurun Tandus, dan itu membuat mereka menjadi gila. Naga Kilin memutuskan untuk melayang di permukaan laut lagi, dan Kinmu tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya lagi. Sebagai gantinya, dia mengangkat ekor Naga Kilin dan berjalan di permukaan laut, menyeret benda besar ini dan melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari-hari terakhir, Yaner telah memakan ikan dan binatang buas di laut, dan dia segera bosan. Dia berdiri di bahu Kinmu dengan mata tak bernyawa, sesekali mengangkat cakar untuk menggaruk sudut mulutnya, mengambil tulang ikan. Kinmu membuka peta geografis yang digambar Baiku Air. Dia meliriknya dan kemudian segera melemparkannya ke laut. Peta geografis yang digambar Baiku Air adalah geografi maritim dari 40 ribu tahun yang lalu. Dengan perubahan di langit dan bumi, geografi laut timur tidak lagi sama dengan apa yang dilihat Baiku Air saat itu. Selanjutnya, alam primordial telah disegel sekali, dan setelah menembus segel, topografi dunia telah berubah secara drastis. Ini terutama terjadi di laut. Pergeseran di pegunungan di dasar laut bahkan lebih sulit untuk dideteksi. Banyak pulau di permukaan laut juga telah lenyap, dan bahkan lebih sulit untuk menentukan posisi. Tiba-tiba, Kinmu memiringkan kepalanya, berbicara dengan suara serak, Saudari Yaner, apakah Anda mendengar suara bernyanyi? Yaner menjawab dengan lemah, Tuan muda, Anda pasti salah dengar, di mana suara nyanyian ini? Eh, benar-benar ada suara nyanyian. Mereka mengikuti suara itu, dan setelah beberapa saat, mereka melihat kerangka besar di permukaan laut, dengan setengahnya mencuat keluar dari permukaan. Ini adalah kerangka naga surgawi yang tak terbayangkan. Lautnya sangat dalam, namun naga surgawi masih memiliki setengah kerangka yang mencuat dari permukaan laut. Orang bisa membayangkan betapa kolosal naga ini ketika masih hidup. Suara menyanyi telah melakukan perjalanan dari arah kerangka ini. Setelah berjalan di dekatnya, Kinmu dan dua lainnya melihat bahwa sebenarnya kerangka naga ini yang bernyanyi. Mulut kepala naganya membuka dan menutup, dan lagu itu keluar darinya. Namun, naga surgawi ini hanya kerangka sekarang, jadi bagaimana mungkin dia bisa bernyanyi. Suara nyanyian kerangka naga itu kasar, tertinggal, dan dalam, itu seperti seorang penyair laut, dan lagunya penuh dengan depresi dan kesedihan. Tuan muda, apa yang dia nyanyikan? Tanya Yaner karena dia tidak mengerti bahasa naga. Dia menggunakan bahasa naga yang sangat kuno untuk bernyanyi tentang kota kelahirannya. Petik dua. Pada tahun-tahun awal, Kinmu terus berusaha memecahkan kode bahasa naga di sarang tuan naga sejati, jadi dia sangat baik diteliti di bidang bahasa naga. Kampung halamannya adalah negara hitungan naga. Petik dua. Kinmu terus mendengarkan lagu kerangka naga, dan dia berkata, dia mengatakan bahwa negara naga hitung adalah tempat yang indah. Di sana, naga surgawi bermain-main di permukaan laut, dan ada banyak pulau yang indah. Naga surgawi membangun gedung-gedung besar di pulau-pulau ini dan memerintah lautan. Berbagai ras di laut membayar upeti kepada mereka, menawarkan hidangan lesat dan batu giok dan perhiasan dari laut kepada mereka. Naga surgawi hidup dalam sukacita dan harmoni. Banyak naga surgawi melakukan perjalanan ke kota-kota lain dan menjadi raja naga yang bisa memanggil curah hujan, dan mereka sangat dihormati oleh orang-orang. Petik dua. Tiba-tiba, suara nyanyian menjadi tertekan, membawa niat membunuh, dan juga terdengar seperti kehilangan arah. Dia mengatakan bahwa tiba-tiba, suatu hari, pengawal hutan berbulu dari langit surgawi datang dan menghancurkan kota asalnya. Keluarga naga suci tercabik-cabik dan ditangkap menjadi budak, dan rantai mereka menembus tubuh mereka. Banyak dari tawanan itu dipenggal kepalanya, dan laut menjadi merah karena darah. Banyak budak diambil di kapal. Petik dua. Kinmu mendengarkan nyanyian kerangka naga dan melanjutkan, para pengawal hutan berbulu dari surga langit menggunakan daging dan darah mereka sebagai pengorbanan untuk dipersembahkan kepada kaisar surgawi dari surga selestial untuk dinikmati. Raja mereka, Raja Naga Hitung, juga ditangkap dan dijadikan budak, dan ia dikirim ke surga selestial untuk diadili. Kampung halamannya dihancurkan begitu saja, dan ia menjadi gelandangan tanpa kampung halaman. Ketika dia merindukan rumah, dia kembali ke tempat yang dalam keadaan sunyi, dan dia melihat roh-roh kesepian dan hantu-hantu liar yang masih tinggal di sana. Petik dua. Naga Kilin bersembunyi di belakang Kinmu, menatap kerangka naga surgawi dengan takut-takut. Cult-cult, di mana kampung halamannya? Dan mengapa dia mati di sini? Kerangka naga sudah lama mati. Kerinduannya akan kampung halamannya yang membuatnya terus menyanyikan lagu kerinduan dari ras naga ini, dan karenanya tidak bisa menjawabnya. Hitungan naga ini, mungkinkah dia orang yang sama yang ditemui Ker di Laut Timur saat itu? Kinmu berpikir sejenak dan kemudian menggunakan teknik 10 ribu roh alam untuk mencerahkan kerangka naga. Kerangka naga di permukaan laut tiba-tiba gemetar berisik, air naik ke langit, dan kerangka naga surgawi merobek keluar laut. Kerangka naga berdiri dan membuka mulutnya untuk mengaum, kampung halaman. Kampung halaman, saya tidak bisa dimakamkan di negeri asing, saya ingin kembali ke kampung halaman saya. Kinmu berdiri di bawahnya, air mengelilinginya, tetapi ia dilindungi oleh kivitalnya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berteriak keras, di mana kota asal Anda. Suara mendesing. Kerangka naga tiba-tiba melompat ke udara, terbang ke kejauhan sambil menggerakkan seluruh tubuhnya. Namun, tanpa tubuh jasmani dan kekuatannya, ia hanya terbang untuk jarak pendek sebelum jatuh dari langit dan menabrak laut. Air memercik, dan kerangka itu juga hancur berkeping-keping, terbang ke segala arah. Kinmu menggunakan kekuatan sihir kebangkitan roh untuk membangkitkannya. Setelah itu, kerangka naga surgawi ini benar-benar merekonstruksi dirinya sendiri, dan dengan sangat cepat, itu dikembalikan ke keadaan semula. Tengkorak itu tidak terbang kali ini, malah berenang di laut, namun kecepatannya masih sangat cepat. Ikuti terus. Kinmu melompat ke kepala naga Kilin, dan naga Kilin buru-buru mengikuti setelah kerangka itu. Kerangka naga berenang lebih cepat dan lebih cepat, menerobos ke depan sepanjang permukaan laut. Tiba-tiba, kerangka naga menghilang tepat di depan mata mereka. Kinmu tertegun, dan naga Kilin bergegas mendekat dan diam-diam menjulurkan cakar untuk memeriksanya. Cakarnya menjangkau ke ruang di depan dan menghilang juga. Itu adalah tabir asap yang dibuat oleh formasi. Petik 2. Kinmu berjalan ke dalamnya. Laut di depan matanya tiba-tiba mundur, dan pemandangan berskala luar biasa cepat mengalir ke arahnya. Ada banyak dewa yang telah menangkap hitungan naga dengan kepala naga dan tubuh manusia dan memenggal mereka dengan pisau pengorbanan mereka. Kepala yang tak terhitung jumlahnya berguling, dan darah segar berubah menjadi lautan luas. Gelombang darah terbang ke atas dan bergegas ke udara. Di udara adalah altar pengorbanan yang sangat besar. Darah melonjak di sekitar altar, itu adalah persembahan kurban dalam skala besar. Dewa dan jenderal iblis dari penjaga hutan berbulu berteriak perintah terus-menerus. Warga negara hitungan naga menjadi persembahan dari pengorbanan ini, darah dan daging mereka dipersembahkan kepada surga selestial sebagai persembahan kurban untuk menjadi makanan lesat kaisar surgawi dan pejabat sipil dan militer dari surga selestial. Kin mulinglung, dan dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, ilusi di depan matanya menghilang, dan kenyataan muncul di depannya. Pandangan pengorbanan sebelumnya hanyalah kilas balik sejarah. Itu adalah pemandangan selama era Dragonhan, di mana Wei Sui Feng telah memimpin pengawal hutan berbulu untuk memadamkan pemberontakan di negara pangeran naga dan telah membantai warga negara pangeran naga untuk menawarkan ke surga selestial. Apa yang ada di hadapannya sekarang adalah kenyataan yang sebenarnya. Di depannya, banyak kerangka naga besar berserakan di tanah yang luas. Ada kerangka di mana-mana, dan di dalam istana naga agung yang runtuh, ada api hantu yang menggulung tulang putih, membuat kerangka hitungan naga ini berdiri dan berjalan di sekitarnya. Tempat ini menyerupai dunia bawah. Di udara, ada kerangka naga dengan api hantu di rongga mata mereka yang berenang di sekitar. Di dalam kota yang luas, pasar masih sibuk dengan aktivitas, kerangka naga berkeliaran di jalanan. Kinmu bahkan melihat pasar hantu nyata. Hitungan naga itu masih membeli dan menjual barang-barang di dalam kota naga, serta barang-barang barter. Seolah-olah mereka masih hidup. Dia bahkan bisa mendengar suara tawar-menawar. Kinmu membawa kilin naga dan yaner ke kota negara pangeran naga. Dibandingkan dengan naga surgawi raksasa, naga kilin seperti orang kecil. Bahkan jika dia kembali ke bentuk aslinya, dia masih akan dianggap pendek di sini. Naga surgawi sejarah telah membangun peradaban yang mulia dan negara besar di sini. Kinmu menempatkan dirinya di antara raksasa berperawakan putih berjalan dan menyaksikan mereka tampaknya terus menjalani kehidupan tanpa beban mereka. Namun, pemandangan ini terasa sangat aneh. Kinmu kemudian melihat kerangka naga yang sebelumnya membawa mereka ke negara hitungan naga. Itu berubah menjadi hitungan naga berkepala naga dan bertubuh manusia, seolah-olah dia dilahirkan kembali dan terbang di udara. Di mata Kinmu, yang dia lihat hanyalah tumpukan tulang putih. Namun, di matanya, negara pangeran naga bukanlah kehancuran, tetapi tempat yang dipenuhi dengan kehidupan, dan pangeran naga lainnya semuanya masih hidup. Hitungan naga dengan gembira menyambut kerangka yang bergerak. Itu tidak menyadari bahwa itu sudah mati dan bahwa klannya juga sudah mati. Semuanya di sini hanyalah produk dari hitungan naga yang telah mati secara salah. Ia lupa bahwa ia sudah mati, dan dalam kebingungan dan ketidaktahuannya, ia berulang kali melakukan hal-hal yang telah ia lakukan sebelum mati. Namun, hitungan naga ini yang akhirnya kembali ke kampung halamannya telah melepaskan keterikatannya sekarang dan mencapai kedamaian dalam kematian. Kultus guru, apakah mereka tidak sadar bahwa mereka sudah mati? Naga Kilin bertanya dengan nada khawatir. Sebelum Kinmu bisa menjawabnya, tiba-tiba, semua naga surgawi di negara pangeran naga tampaknya telah mendengar apa yang dia katakan, dan mereka semua berpaling untuk melihat ke arah Kilin naga bersamaan. Naga Kilin terkejut, dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Kinmu lagi, menjepit ekornya dengan erat dan gemetar ketakutan. Huah! Seolah-olah deru tsunami telah menyapu mereka. Dalam sepersekian detik, di dalam negara hitungan naga yang baru saja sibuk dengan aktivitas, semua kerangka runtuh dan hancur. Tulang yang tak terhitung jatuh ke tanah, hantu api di dalam mata mereka padam, dan tidak ada lagi satu pun kaun naga yang berdiri. Mereka pada awalnya tidak menyadari bahwa mereka sudah mati, namun sekarang setelah mereka disadarkan oleh kata-kata naga Kilin, dalam sekejap, jiwa-jiwa ini kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kerangka seluruh negara hitungan naga tiba-tiba mati di instan ini. Ketika suara tulang putih runtuh berhenti, sekitarnya dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan, dan tidak ada suara lain yang bisa terdengar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Suara desahan samar bisa terdengar, dan api hantu muncul, mengambang di udara. Perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya berlayar ke arah mereka dari yudhu dengan utusan maut berdiri di kepala perahu. Kinmu memberi hormat, dan utusan kematian juga membalas hormat mereka. Hitungan naga di sini sudah mati selama hampir satu juta tahun. Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mati, dan dengan demikian jiwa mereka tetap hidup dan enggan pergi. Petik 2 Salah satu utusan kematian menjelaskan kepada Kinmu, sebelumnya, keinginan mereka untuk hidup terlalu kuat, jadi saya tidak dapat memasuki tempat ini untuk membimbing jiwa mereka. Namun, sekarang setelah mereka menyadari bahwa mereka sudah mati, saya bisa masuk untuk membimbing mereka ke yudhu. Petik 2 Kinmu melihat sekelilingnya, sebagian besar tengkorak kepalanya dipotong, kepala naga mereka ada di tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, bertanya dengan suara serak, Yang Mulia Surgawi, Komandan Wei Suifeng dari penjaga hutan berbulu naga Han Surga Langit saat itu, dia adalah kakak senior saya. Apakah dia benar-benar brutal? Apakah dia benar-benar harus memusnahkan seluruh ras dan negara hitungan naga? Petik 2 Wei Suifeng bukan yang brutal. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth melanjutkan, yang brutal adalah seluruh surgawi-surgawi naga Han. Petik 2 Kinmu tertegun Menggunakan ras pemberontak atau negara dan menawarkannya ke surga selestial dan kaisar langit sebagai pengorbanan. Di era Dragon Han, itu adalah hal yang sangat umum. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth melanjutkan, para pengawal hutan berbulu memadamkan pemberontakan dan mengalahkan negara hitungan naga. Mereka memusnahkan negara dan seluruh ras, mengorbankannya terhadap kaisar surgawi, membiarkan kaisar surgawi menikmati pesta daging dan darah. Ini semua normal di era itu. Kakak laki-laki senior Anda hanya mengikuti kebiasaan saat itu. Dia tidak bisa mengubah apapun. Jika dia berubah, dia akan dianggap yang aneh. Di seluruh era Dragon Han, hal-hal ini sering terjadi. Mengapa kaisar surga harus mati? Mengapa aliansi surga harus menghilangkannya dengan segala cara? Ini alasannya. Petik 2 Rambut Kinmu berdiri di ujungnya. Kaisar Langit Kuno tidak mati dengan salah. Bab 874 Waktu Anda dihabiskan di surga Hansurgawi surga terlalu pendek. Anda hanya tinggal di sana untuk waktu yang singkat, jadi Anda sama sekali tidak menyadari kegelapan era Dragon Han. Petik 2 Wajah Elder Messenger of the Earth tersembunyi dalam bayang-bayang redup, membuatnya mustahil bagi seseorang untuk melihat wajahnya dengan jelas. Dia terus berbicara tanpa jejak emosi dalam suaranya, di era kaisar langit kuno, Rasta terhitung jumlahnya dari bentuk kehidupan setelah awal dunia dimusnahkan. Bahkan ras setengah dewa tidak terhindar dari ancaman ini. Dijadepul, apa yang Anda lihat hanyalah sisi paling glamor dari era itu. Mengenai sisi buruk dari era ini, Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Petik 2 Kinmu terdiam untuk sementara waktu. Bagaimana jeleknya itu? Penatua Messenger of the Earth tiba-tiba mengulurkan jari dan menyentuh dahi Kinmu dengan itu. Adegan di depan mata Kinmu langsung berubah saat dia memasuki memori Penatua Messenger of the Earth. Dia mencapai era yang tampaknya menjadi era biadab. Orang-orang mengenakan kulit binatang atau rok jerami, dan pakaian mereka compang kemping dan hancur. Namun, di kejauhan, ada sebuah kuil besar yang mulia dan tampak sangat mewah. Sebelum kuil ini adalah altar pengorbanan yang mengculang. Orang-orang yang tidak berpakaian bagus atau tidak makan cukup telah memberikan makanan terbaik mereka untuk memberi makan para perawan jantan dan betina perawan, dan kemudian mereka menawari mereka di altar pengorbanan untuk berdoa agar cuaca baik. Sinar cahaya melintas di atas altar pengorbanan, dan penampakan Kaisar Surgawi dan Surga Langit Dewa Raja muncul, membawa perawan ini bersama mereka untuk berpesta dan menikmati. Kinmu kemudian melihat pemandangan yang berbeda, salah satu ras yang tidak mengorbankan daging untuk Kaisar Surgawi dan Raja Langit Surgawi Dewa. Klan-klan ini ditangkap oleh dewa-dewa yang tampak mengesankan dan dikawal ke altar pengorbanan untuk dipenggal dan dikorbankan untuk meredakan amarah surga. Di bawah altar pengorbanan ada banyak mayat dan kerangka yang menumpuk seperti gunung. Penatua Messenger of the Earth kemudian menunjukkan ingatan lain tentang Kinmu. Memori ini adalah tentang budak dari ras yang berbeda yang menambang di alam primordial. Para praktisi seni Surgawi itu memiliki rantai yang menembus di tubuh mereka, dan nanah mengalir keluar dari mereka. Mereka bertelanjang kaki saat mereka berjalan ke tambang yang tampaknya tak berdasar untuk mengekstraksi biji di bawah cahaya cemerlang yang memancar dari logam Surgawi. Orang-orang yang menjaga para budak praktisi seni Surgawi ini adalah para dewa Surgawi-Surgawi-Surgawi. Silau tajam dari logam Surgawi membuat kulit para praktisi seni Surgawi ini bercokol tanpa henti, dan jiwa mereka merasa seperti mereka diiris setiap saat. Ini hampir mirip dengan siksaan besar kematian dengan seribu luka. Ingatan penatua maut mengubah lagi, dan dia membawa Kinmu ke dalam ingatannya yang lain. Yang satu ini adalah perang antara berbagai ras di surga. Sebelum perang dimulai, para pemimpin akan memerintahkan pengorbanan dengan mengeksekusi rakyat jelata dan budak untuk mempersembahkan kepada para dewa langit Surgawi untuk berdoa memohon bantuan para dewa ini dalam perang. Mayat yang tak terhitung jumlahnya runtuh sebelum garis depan, dan cahaya merah darah bergegas ke langit. Ketika perang pecah, para dewa dan iblis dari surga-surga turun ke dunia fana untuk menikmati persembahan pengorbanan mereka. Dewa-dewa kuno ini tanpa ampun membantai tentara lawan di medan perang. Namun, mereka tidak menumpangkan tangan pada dewa-dewa kuno lainnya yang juga datang dari surga. Mereka hanya membunuh orang-orang dari pasukan lawan, dan siapapun yang memusnahkan tentara lawan pertama yang akan menang. Bagi para dewa kuno dari surga selestial, perang dunia fana hanyalah permainan yang tidak berarti bagi mereka dan sebaliknya akan memungkinkan mereka untuk menikmati persembahan kurban darah. Namun, bagi ras dunia fana, perang adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Untuk setiap pertempuran, orang-orang tidak punya pilihan selain untuk mempersembahkan korban ke surga selestial. Ini karena jika mereka tidak melakukannya, mereka pasti akan berakhir dimusnahkan. Tubuh Kinmu gemetar saat dia membebaskan diri dari ingatan penatua Messenger of the Earth. Dia terengah-engah dengan usaha keras, menyerupai orang yang hampir tenggelam dan sekarang menarik nafas di darat. Di era yang mengerikan seperti ini, Master Pendiri, Wei Suifeng, benar-benar hanya bisa mengikuti kebiasaan setempat. Penatua Messenger of the Earth berkata, adegan yang saya saksikan hanyalah puncak gunung es. Apa yang tidak bisa saya lihat adalah lebih dari itu. Ini adalah kejadian sehari-hari dari era Dragon Hunt. Naga langit surgawi jenis ini, dewa kaisar langit jenis dewa kuno ini. Terlepas dari apakah setengah dewa atau ras makhluk hidup setelah permulaan, mereka semua tidak menginginkan apapun selain untuk memusnahkan semuanya. Petik 2. Kinmu menenangkan dirinya. Ketika dia melakukan perjalanan waktu ke tahun pertama Dragon Hunt, dia tidak tinggal lama. Saat itu, saat pertemuan kolam renang giyok, langit surgawi telah mengumpulkan para pemimpin dari berbagai ras dan dewa-dewa kuno, dan itu adalah peristiwa yang sangat menarik. Apa yang telah dia saksikan adalah benar-benar sisi yang paling makmur dan berkembang di zaman itu. Dia belum pergi ke batas bawah dan dengan demikian tidak bisa melihat kehidupan warga di dunia yang berbeda dari berbagai surga. Karena itu, dia tidak terlalu membenci kaisar langit kuno, dan ketika dia merasa bisa bergabung dengan kaisar langit kuno, dia secara proaktif menghubungi kaisar langit melalui Ian Killing untuk membentuk aliansi. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih agak naif dalam pemikirannya. Meskipun dia adalah orang yang telah menyarankan pembentukan aliansi surga dan juga penatua penemu aliansi surga, dia tidak mengerti mengapa surga mulia Ian dan aliansi surga akan bergabung dengan surga-surga surgawi-surga yang didirikan oleh surgawi yang mulia Hao. Dia tidak mengerti mengapa mereka mengesampingkan dendam hidup dan mati mereka dan berencana untuk menyingkirkan kaisar langit kuno bersama-sama. Kalau dipikir-pikir, surga selestial yang dibentuk oleh kaisar langit kuno itu biadab dan kejam yang tak terkira. Itu membuat puluhan ribu ras di dunia jatuh ke dalam keadaan sangat ketakutan, semuanya takut bahwa ras mereka bisa dimusnahkan kapan saja. Surga-langit surgawi-surgawi dan langit surgawi-langit surgawi juga sama-sama bidak yang dia gunakan untuk mempertahankan posisinya yang berkuasa. Dia membiarkan dua langit surgawi yang lebih kecil mengendalikan batas bawah untuknya dan memberikan persembahan korban kepada surgawi-surgawi naga Han yang tinggi dan perkasa. Dia juga membiarkan mereka saling bertarung untuk mencegah salah satu dari mereka menjadi terlalu kuat. Pada saat itu, konflik antara setengah dewa dan ras yang berbeda bukanlah yang paling penting, konflik dengan surgawi-surgawi naga Han adalah yang paling penting. Dengan demikian, surgahan surgawi-surgawi dan langit surgawi-surgawi harus bergabung, dan semua ras, terlepas dari apakah mereka setengah dewa atau makhluk hidup setelah awal, juga harus bergabung dengan kekuatan. Mereka harus menyingkirkan kaisar langit kuno. Dunia ini tidak hanya terbelah menjadi hitam atau putih. Saat ini, aliansi surga tampaknya telah berubah, menggantikan para dewa kuno untuk menjadi penguasa langit surgawi yang rusak. Namun, saat itu, masih ada orang-orang yang saleh dan ambisius dalam aliansi surga yang berjuang keras untuk hak hidup untuk berbagai ras. Hanya setelah aliansi surga menyingkirkan kaisar langit kuno bahwa ada generasi masa depan dari era cahaya merah, era kaisar tinggi, era pendiri kaisar, dan era perdamaian abadi hari ini. Jika kaisar langit kuno terus berkuasa, seluruh alam semesta, puluhan ribu dunia dan surga, akan selamanya terjebak dalam era biadab itu dan tidak akan pernah bisa berevolusi. Meskipun aliansi surga menjadi rusak di masa depan, pada tahap awal, mereka melakukan perbuatan besar yang berdampak pada semua ras, termasuk setengah dewa. Menghilangkan kaisar surgawi kuno adalah perbuatan jasa yang tak terukur. Lalu, aliansi saya dengan kaisar langit, apakah itu benar atau salah? Gumam kin mu. Di reruntuhan negara hitungan naga, pembawa maut yang tak terhitung jumlahnya mengambil perahu kertas mereka dan terbang tanpa suara, membimbing warga negara hitungan naga untuk naik ke kapal kertas. Beberapa hitungan naga tidak mau naik ke kapal, dan mereka terbang di sekitar langit untuk menghindari penangkapan. Utusan maut kemudian mengangkat lampu mereka, menyinari lampu ke wajah jiwa-jiwa hitungan naga ini. Jiwa-jiwa hitungan naga kehilangan kesadaran karena disorot, dan mereka dengan antri naik ke atas kapal tanpa sadar. Perahu yang penuh hitungan naga berlayar ke yudu dan lenyap dari pandangan. Segera, tempat itu tenang, dan ada keheningan yang mematikan. Namun, jika aku tidak membuat aliansi dengan Kaisar Surgawi, perdamaian abadi akan berada dalam bahaya. Perdamaian abadi bahkan tidak akan bisa bertahan hidup dari Ibu Pertiwi. Petik 2. Kinmu menarik kembali tatapannya, merasa bingung. Dia mondar-mandir di sekitar kota naga yang tertutup kerangka ini tanpa tujuan. Naga kilin dengan pengertian meninggalkannya sendirian. Kaisar Surga pantas mati. Namun, jika saya tidak bergabung dengan Kaisar Langit, perdamaian abadi tidak akan bisa bertahan lama. Menggabungkan kekuatan dengan Kaisar Langit, jika dia berhasil menghidupkan kembali dan mendapatkan kembali tubuh jasadnya, kita pasti akan kembali ke era biadab itu. Kaisar Langit dapat dimanfaatkan, dia dapat digunakan untuk menunda waktu. Namun, Kaisar Surgawi tidak boleh dihidupkan kembali. Dia tidak bisa dihidupkan kembali. Biarkan dia terus setengah mati seperti sekarang. Kinmu tenang dan mulai mencari di sekitar daerah itu jejak-jejak yang bisa ditinggalkan oleh kakak seniornya Wei Suifeng. Wei Suifeng melakukan hal-hal dengan cermat, jadi jika dia meninggalkan sesuatu di Ruins of N untuk Kinmu, dia pasti akan mempertimbangkan kemungkinan bahwa di masa depan, Kinmu mungkin tidak menemukan Ruins of N. Jadi, dia pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. Namun, negara hitungan naga sudah menjadi gurun, dan itu sangat besar. Itu hampir seluas perdamaian abadi, dan itu adalah kehancuran. Butuh waktu yang tak terhingga nilainya jika dia ingin menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Wei Suifeng. Kinmu terus berjalan. Tiba-tiba, dia berbalik dan berbaring telentang, tangannya terlipat di belakang kepalanya saat dia berbaring di antara kerangka naga dan menatap langit dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya dan tertidur. Naga Kilin terkekeh. Saudari Yaner, sekte guru memiliki waktu ketika dia malas juga. Saat dia berbicara, dia melihat mini Kinmu merangkat keluar dari antara helai rambut Kinmu. Mini Kinmu menjulurkan kepalanya untuk melihat-lihat sekelilingnya saat dia mengeluarkan suara bergumam. Naga Kilin terkejut dan hendak berbicara lagi ketika dia melihat lebih mini Kinmu merangkat keluar dari rambut Kinmu. Mereka meregangkan tubuh mereka, menggerakkan anggota tubuh mereka dan bergumam dalam bahasa yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Itu terdengar seperti obrolan tidur yang tidak koheren. Setelah itu, dari mulut, lubang hidung, dan telinga Kinmu, mini Kinmu muncul juga, bertambah jumlahnya. Mereka berlari ke segala arah dan berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dipahami. Segera, Kilin Naga tidak punya tempat untuk berdiri, dan dia dengan cepat melayang di udara. Beberapa dari kecil Kinmu yang mungil ini terbang bersama angin, beberapa terowongan di bawah tanah, dan ada juga beberapa yang menggumamkan serangkaian kata-kata pada kerangka Dragon Counts. Setelah ini, kerangka itu dengan berisik berdiri satu per satu. Mini Kinmu itu berdiri di atas kepala, tanduk naga, dan di rongga mata kerangka naga hitung ini. Mereka bersemangat tinggi saat mereka melambaikan tangan dan berteriak, Maha. Naga Kilin mengerti garis ini. Lagi pula, dia masih memiliki setengah dari garis keturunan ras naga. Maha, ini bisa berarti kegembiraan atau mulai bergerak. Itu bisa dipahami dengan berbagai cara. Mini Kinmu mengendarai kerangka Dragon Counts dan berlari dengan tidak teratur. Mereka terbang ke udara, terowongan kereruntuhan, dan berlari ke laut, mencari melalui langit dan bumi, itu adalah urusan yang sibuk. Maha. Maha. Ketika Mini Kinmu bertabrakan satu sama lain, mereka juga akan berinteraksi satu sama lain dengan ekspresi serius. Naga Kilin dan Yaner menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Mini Kinmu muncul dari kepala Kinmu tumbuh secara eksponensial dalam jumlah, dan segera, negara hitungan naga yang sepi menjadi sangat hidup. Tak terhitung Mini Kinmu yang sangat serius mencari tempat itu dengan saksama, membalik seluruh Dragon Count Country di punggungnya. Aku telah mendengar teknik ini, tampaknya itu adalah singgah sana kaisar yang sesungguhnya dari Buddha Brahma dari alam Buddha. Petik 2. Yaner berubah menjadi bentuk manusia dan mengangkat Kinmu Mini. Kinmu Mini ini berlari melintasi telapak tangannya dan ketubuhnya, berlarian secara acak. Deli menyebutkan sebelumnya bahwa teknik ini mengharuskan seseorang untuk tidur untuk mengolahnya. Sangat misterius. Petik 2. Yaner digelitik oleh Mini Kinmu yang merangkak di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Berhentilah merangkak, itu geli. Keluar dengan cepat, kamu tidak bisa merangkak ke sana. Dia bermaksud untuk mengambil Mini Kinmu ketika dia tiba-tiba berlari ke kepalanya dan meraih salah satu bulu-bulu. Dia dengan sungguh-sungguh menunjuk ke depan dan berteriak, maha. Yaner tidak bisa menahan diri ketika dia mengembangkan sayapnya dan terbang ke langit, mengikuti perintah lelaki kecil ini dan terbang ke arah yang telah ditunjuknya. Salah satu dari Kinmu yang mungil melompat ke kepala naga Kilin, menangis, maha, maha, saat ia mengarahkan Kilin naga untuk terbang. Langit, daratan, dan lautan dipenuhi oleh orang-orang kecil ini. Ketiga mata mereka bersinar cemerlang, memanfaatkan mata dewa mereka untuk mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Wei Suifeng. Tiba-tiba, semua Kinmu berlari kembali, kembali ke kota naga dengan kecepatan tinggi. Kemudian, mereka semua menggali ke jantung alis Kinmu dan menghilang. Kinmu menguap, mengulurkan tubuhnya dan kembali malas, lalu tertawa. Aku akhirnya menemukannya. Bab 875 banding 875. Kinmu juga tidak tahu bagaimana dia berhasil mengeksekusi sutra balam les Bresma Buddha tanpa batas. Dia hanya merasa bahwa dia memiliki teknik di kepalanya dan kemudian pada saat yang sama, dia ingin tidur siang. Dia kemudian secara tidak sadar mengeksekusi sutra bencana tanpa batas ketika dia memasuki mimpinya. Dalam mimpinya, ia memimpikannya dunia gelembung, dunia ini terbuka dalam mimpinya, gelembung terus tumbuh dan kemudian secara bertahap bergabung dengan reruntuhan negara hitungan naga. Dalam dunia gelembung ini, diri yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh seperti rumput liar dan berlari ke segala arah. Itu adalah mimpi yang aneh, setiap diri dalam mimpi itu tampaknya menjadi makhluk yang mandiri, namun mereka semua terhubung dengan visinya, dan obrolan tidurnya dalam mimpinya juga telah menjadi bahasa yang dituturkan oleh mini ini, Kinmu. Kata-kata yang diucapkan saat bermimpi tidak bisa dimengerti, bahkan mini identik, Kinmu merasa sulit untuk memahami apa yang mereka berdua katakan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggunakan bahasa yang paling sederhana untuk membiarkan diri mini ini berinteraksi satu sama lain, dengan demikian, maha dari naga menjadi bahasa komunikasi di antara mereka. Itu adalah adegan gaduh dalam mimpinya. Dalam mimpi ini, Kinmu telah membalikkan negara pangeran naga dan akhirnya menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh master pendiri. Baru kemudian ia bangun dari mimpinya, menguap besar dan meregangkan malasnya kembali. Dunia gelembung runtuh dan dilenyapkan saat dia bangun, seolah-olah dunia sedang dimusnahkan, dan semua diri mini di dalam dunia itu juga menghilang sepenuhnya. Sutra bencana tanpa batas Buddha Brahma memiliki kegunaan yang tak terbayangkan, dunia mimpi ini hanyalah salah satu dari banyak kegunaannya yang luar biasa. Masih ada banyak teknik kultifasi mistis lainnya, hanya saja Kinmu tidak benar-benar mengerti bagaimana mengolah teknik ini, atau bagaimana cara mengeksekusinya, semuanya sepertinya datang kepadanya secara alami. Dia mengesampingkan keraguannya tentang Sutra Malapetaka tanpa batas dan berjalan ke daerah reruntuhan yang telah dia temukan. Dragon Kilin dan Yaner mengikutinya ke sana dan mereka melihat bahwa Kinmu berdiri di atas platform menatap bintang dari negara Pangeran Naga. Bola armilari dan senjata surgawi lainnya di platform menatap bintang sudah hancur dan itu benar-benar berantakan. Kinmu menunduk untuk memeriksa tanda bintang di tanah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan senjata roh kalkulasinya dan mulai menghitung dengan usil. Yaner tidak terampil dalam aljabar dan bahkan setelah menatap apa yang dia lakukan untuk waktu yang lama, dia tidak bisa memahaminya dan dia bertanya, Tuan Muda, apa yang Anda hitung? Dragon Kilin menjawab, ini adalah teka-teki yang ditinggalkan oleh pendiri-pendiri Heavenly Saint Chult. Setiap kali, kakak senior ini akan menggunakan aljabar untuk menemukan masalah yang harus dipecahkan oleh Chultmaster. Setelah menyelesaikan masalah maka kita akan bisa mendapatkan petunjuk yang dia tinggalkan. Mereka selalu berkomunikasi dalam bahasa aljabar. Petik 2. Yaner heran, Aljabar juga bahasa. Bagi para master aljabar, itu adalah bahasa. Petik 2. Dragon Kilin melanjutkan, yang lain sering mengatakan bahwa Sekte Dao adalah Sekte nomor satu dalam aljabar, namun, mereka telah mengabaikan kita Heavenly Saint Chult. Saat itu, saya telah mengikuti Patriark dalam meneliti aljabar secara luas, dan saya memiliki beberapa pencapaian di dalamnya. Seni surgawi teleportasi, pembentukan teleportasi, pembentukan bintang dan teknik penciptaan Heavenly Saint Chult lahir dari penelitian dalam aljabar. Selanjutnya, pendiri-pendiri adalah ahli dalam aljabar dan Saint Woodcutter adalah Grandmaster aljabar. Bahkan tunggangannya, Harimau senior kakak laki-laki, juga terampil dalam aljabar, jika mereka berperingkat di Sekte Dao, mereka masih bisa dianggap ahli di sana. Petik 2. Yaner menghadiahinya dengan pil semangat, memujinya, Fatih Dragon benar-benar berpengetahuan. Kinmu memecahkan masalah yang ditinggalkan oleh pendiri-pendiri dan dia mondar-mandir platform menatap bintang, bergumam pada dirinya sendiri, apa yang dia tinggalkan adalah data untuk dimensi. Tetapi untuk dimensi, perlu ada titik pusat untuk mengetahui di mana dimensi ini. Jika saya menggunakan platform memandang bintang sebagai pusat untuk menentukan dimensi. Ekspresinya aneh, dan tiba-tiba beberapa tangan tumbuh dari bawah ketiaknya dan mulai menghitung dengan bersemangat. Dimensi ini tidak ada di ruang yang sama dengan alam, primordial. Ekspresi Kinmu berangsur-angsur menjadi lebih aneh, mengikuti data dimensi yang ditinggalkan Wei Suifeng, reruntuhan ujung benar-benar tidak ada di alam primordial, itu adalah bagian dari dunia lain. Arsitektur dimensi semacam ini seperti yudu ke alam primordial. Yuandu tumpang tindi dengan alam primordial dan dengan semua puluhan ribu dunia dan surga lainnya, namun, mereka tidak ada dalam dimensi yang sama. Ruins of Ange juga seperti itu. Sangat sulit untuk memasuki dimensi ini jika aku hanya mengandalkan seni surgawi teleportasi. Petik 2 Kinmu segera mencetak Rune ke platform menatap bintang ini, untuk memasuki dimensi yang telah ditandai Wei Suifeng, hanya melalui penggunaan formasi teleportasi bintang besar yang memungkinkan. Dragon Kilin juga mengikuti dan membantu, setelah dua hari, mereka akhirnya merancang arsitektur formasi teleportasi. Yaner berubah menjadi burung gereja hijau dan bertengger di bahu Kinmu. Naga Kilin juga datang ke pusat Peron. Kinmu mengaktifkan formasi, sinar cahaya teleportasi menembus langit, ketika sinar akhirnya surut, mereka lenyap dari negara hitungan naga. Ketika Kinmu akhirnya di tanah yang kokoh, mereka melihat bahwa itu sangat membosankan di sekitar mereka. Ada planet yang terletak rendah di langit, ada banyak lubang besar di dalamnya, dan di dekat bagian planet yang rusak ada juga banyak yang rusak potongan tersebar di sekitarnya, menggantung dengan tenang di langit. Di bawah kaki mereka ada pegunungan hitam berbentuk cincin, di samping mereka ada istana yang tampak megah, dan di sekitar pegunungan itu ada laut gelap yang tak terbatas. Dan di tengah-tengah pegunungan berbentuk cincin ini, ada jurang maut. Barisan gunung berbentuk cincin itu sangat besar dan kelilingnya hampir tak terukur, bahkan jika seseorang harus memindahkan seluruh 20 langit gunung meru, itu masih tidak akan dapat mengisi jurang yang ada di tengahnya. Jurang ini adalah jurang reruntuhan berakhir. Sungai selestial mulai mengalir dari langit selestial dan berakhir di Ruins of Enns. Namun, Kinmu tidak melihat sungai surga yang mengalir ke daerah ini, dia melihat ke arah langit dan tidak bisa melihat dengan jelas bahwa ada aliran sungai yang ditinggalkan oleh sungai surga di langit di atas. Aliran sungai adalah sisa ruang yang telah dicetak oleh berat sungai selestial. Namun, sungai selestial telah terputus. Pada akhir era Kaisar Tinggi, Yang Mulia Ling telah mengeksekusi seni surgawinya di Kaisar Tinggi Surgawi Yuandu, mencegat sungai selestial, dan telah mengganti zat di dalam sungai selestial dengan dirinya sendiri. Ia telah menunjukkan guncangan dunia seni surgawi yang bisa melewati masa lalu, sekarang dan masa depan. Sejak saat itu, sungai selestial berhenti mengalir ke arah Ruins of Enns, alih-alih mengalir ke Laut Timur. Ketika alam primordial disegel, sungai selestial kemudian menjadi sungai surging. Sungai surga terputus dan tidak lagi dituangkan ke dalam reruntuhan ujung. Planet yang hancur di langit seharusnya adalah bintang yang berputar di sekitar sungai saat itu, namun karena pertempuran besar, planet ini agak hancur berantakan. Kinmu dan yang lainnya berdiri di depan istana sisi reruntuhan berakhir dan memandang ke arah pusat reruntuhan berakhir. Mereka langsung merasa pusing dan terpesona, dan ada perasaan seolah-olah jiwa mereka akan tersedot ke dalam jurang ini, mereka kemudian buru-buru menarik pandangan mereka. Peta geografis kakak senior, tempat ini. Petik 2 Kinmu mengambil gulungan peta geografis dari tas tautinya, menyebarkannya dan meratakannya, dia memeriksanya dengan cermat. Saat itu, di lembah bintang di luar tabut paramita, di antara peta geografis yang telah digambar Wei Suifeng dengan pasir bintang, salah satunya adalah reruntuhan peta geografis. 20 ribu tahun yang lalu, dia datang ke Ruins of Enns untuk mencari rahasia kuno, ingin mencapai pendirian tiga hal untuk menjadi orang suci. Di sini, dia telah menyaksikan peristiwa luar biasa dari sungai surga yang mengalir kembali. Sungai Celestial sudah terputus, namun ketika dia datang ke sini Sungai Celestial benar-benar muncul kembali, aliran sungai di langit yang telah mengering sekarang diisi dengan Sungai Celestial Agung yang melonjak ke bawah dari langit dan mengalir ke reruntuhan berakhir. Apa yang aneh adalah bahwa kabut telah melaju ke depan dari Sungai Celestial dan menyapu Wei Suifeng ke dalamnya. Dia bertemu Celestial Ling yang terhormat dalam kabut, dan pada saat dia keluar dari kabut, dia telah melakukan perjalanan kembali ke era Dragon Han dan menjadi anggota dari era yang hebat itu, bahkan menjadi komandan penjaga hutan berbulu dari Naga Han Surga Surgawi dan mengendalikan pasukan besar para dewa dan setan yang paling tangguh di bawah Kaisar Surgawi. Kin Mu memeriksa peta geografis dengan cermat. Di kapal hantu, Wei Suifeng punya surat. Surat itu juga berisi peta geografis dari Ruins of Enns, namun berbeda dari yang dimiliki Kin Mu, jelas bahwa mereka digambar dalam periode yang berbeda. Namun, secara keseluruhan, Ruins of Enns tidak berubah. Hal yang ditinggalkan kakak senior itu tersembunyi di Ruins of Enns. Kin Mu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia melihat peta dan kemudian di jurang, kepalanya merasa sedikit pusing. Lokasi yang ditandai pada peta tempat Wei Suifeng menyembunyikan item itu adalah jurang maut. Bisakah jurang dimasuki? Dia sedikit ragu, jurang mampu menelan bahkan sungai Surgawi, dan itu juga sangat aneh. Tampaknya mampu menelan jiwa, jika seseorang bahkan sedikit ceroboh, mereka mungkin mati dengan menyedihkan. Naga Kilin mengambil batu raksasa dan melemparkannya ke dalam jurang. Batu itu jatuh dan lenyap dalam kegelapan. Bahkan setelah waktu yang lama masih belum ada suara yang mengenai tanah. Mungkinkah kita harus melompat? Kinmu mengerutkan kening, ia menggunakan teknik penciptaan setan Surgawi untuk menyegel tiga jiwanya dan tujuh roh, menekan mereka di dalam tubuhnya. Dengan cara ini, tidak mungkin bagi jurang untuk menarik jiwanya. Ketika dia akan melompat ke jurang, tiba-tiba ada hujan meteor mengalir dari langit, banyak batu besar turun dari atas. Itu adalah planet yang rusak parah yang telah mengorbit ke langit di atas jurang reruntuhan ujung dan ditangkap dengan kekuatan tarik menarik dari jurang, mengakibatkan potongan-potongan planet yang hancur jatuh dengan ganas ke dalamnya. Potongan-potongan planet seukuran gunung itu menyinari sinar api di langit, menambah kecepatan dan jatuh ke jurang, menghilang satu persatu. Di langit, meskipun planet ini sudah rusak, itu masih sangat raksasa. Pada saat ini planet ini sebenarnya ditangkap oleh jurang juga, ia bergeser sedikit di langit namun gagal untuk melepaskan diri dari daya tarik jurang, juga terseret ke bawah menuju jurang. Dalam pergeseran itu, planet yang rusak pecah tak henti-hentinya dari kompresi. Permukaan planet ini juga dibakar, puluhan ribu gunung berapi memuntahkannya dan segera permukaannya benar-benar berubah menjadi lautan magma api. Setelah ini, planet ini ditarik oleh kekuatan yang menakutkan, dan itu seperti mie panjang yang akan ditarik oleh para koki perdamaian abadi dengan kekuatan, menjadi lebih tipis dan lebih tipis, lebih lama dan lebih lama. Saat Kinmu dan kelompok menonton dengan ketakutan, planet ini ditarik ke dalam nyala api dan tenggelam ke dalam jurang. Di kedalaman jurang, cahaya menyala bersinar cemerlang untuk sementara dan kemudian secara bertahap, cahaya meredup. Kinmu menyeka keringat dingin di dahinya dan suaranya serak, Fatih Dragon, kita bisa meninggalkan tempat ini melalui aliran sungai dari Sungai Surgawi. Sebelum dia bisa selesai berbicara, tiba-tiba ada cahaya api yang menyala secara perlahan dari kedalaman jurang, dan itu menjadi lebih terang. Kinmu tertegun, cahaya tumbuh lebih terang dan lebih terang, dan tiba-tiba, suara keras yang menghancurkan dunia yang menghancurkan bisa terdengar dan jurang reruntuhan berakhir meletus. Arus bawah dari Ruins of N meledak. Hati Kinmu tersentak, seluruh jurang reruntuhan berakhir tiba-tiba memiliki arus yang memuntahkan ke atas dan keluar, itu melonjak keluar dengan kecepatan yang mengejutkan, dan kekuatan arus begitu kuat sehingga langsung menghancurkan langit. Sebelumnya, mereka telah melihat cahaya terang di dalam Ruins of N. Namun, arus yang telah memuntahkan dari jurang adalah nada kembali berwarna dan tidak memiliki cahaya. Jurang reruntuhan berakhir ini seperti mulut monster yang sangat besar yang bersendawa setelah memakan sebuah planet. Tidak ada warna di langit, pada awalnya sudah sangat redup dan sekarang hampir gelap seperti malam. Air laut di luar Ruins of N juga menjadi lebih gelap, dan langit tampaknya telah hancur dari dampak arus dari Ruins of N ketika hujan abu mulai melayang perlahan di udara. Gumpalan hitam itu seperti bekas yang tertinggal dari langit yang dibakar menjadi abu, mereka hancur seketika begitu mendarat di tangan dan lenyap seperti asap di udara tipis. Ini bukan abu dari langit, mereka adalah abu dari planet barusan. Kinmu mengangkat kepalanya, melihat arus gelap yang memuntahkan, dia hampir memarahi. Tempat sialan ini, itu bukan tempat bagi manusia untuk datang ke. Jurang reruntuhan berakhir dapat dengan mudah membersihkan sebuah planet, siapa yang bisa memasukinya. Kakak senior, kamu terlalu pandai menyembunyikan barang-barang. Petik 2 Pada saat ini, arus bawah semburan berangsur-angsur melambat, cahaya terang naik lebih tinggi dan lebih tinggi dari pusat Ruins of N, itu adalah cahaya yang mereka lihat sebelum arus memuntahkan. Kinmu tertegun untuk sementara waktu, kegelapan tampaknya telah berdiri diam di langit, menyerupai sungai surgawi gelap yang mengalir sangat lambat. Dalam arus bawah, cahaya mendekat ke mereka. Akhirnya, cahaya muncul di depan mereka. Itu adalah tangkai bunga, bunga yang sangat besar. Itu adalah satu tangkai tetapi di atasnya tumbuh dua bunga, menyerupai dua bunga teratai yang tumbuh bersama dari alas yang sama, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Salah satu bunganya berwarna merah terang sementara yang lainnya berwarna hitam pudar. Bunga hitam hampir sepenuhnya disamarkan terhadap aliran hitam kegelapan. Hatikinmu sedikit tersentak dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jadi begini. Kakak senior yang cerdik. Sekarang setelah Ruins of N menjadi tenang, tidak ada lagi daya tarik, sehingga seseorang dapat memasuki bunga itu dan melewatinya, memasuki jurang dan mendapatkan benda yang telah ditinggalkannya. Petik 2 Kultus Master, apakah anda yakin anda ingin masuk ke sana? Hati Naga Kilin berdebar ketakutan. Kinmu sudah melangkah ke sungai surgawi yang gelap dan terbang menuju dua bunga raksasa. Yaner bertengger di bahunya dan berbalik untuk berteriak, Fatih Dragon, cepatlah! Naga Kilin tidak mau masuk. Namun, dia melihat sekeliling dan mengamati bahwa itu sangat redup, dan ada tangisan melengking yang datang ke arah mereka. Dia tidak bisa memastikan apakah itu suara kegelapan yang mengalir melalui Ruins of N yang bergesekan dengan ruang atau jika ada benar-benar monster yang telah dimuntahkan. Dengan itu, dia hanya bisa buru-buru lari ke sungai surga gelap, mengikuti di belakang Kinmu. Cult-cult, bagaimana jika kedua bunga ini mundur kembali ke jurang? Bukankah kita akhirnya akan terjebak sampai mati di sana? Dia bertanya dengan suara lirih. Pada saat ini, dua bunga raksasa bergetar lembut dan sungai surgawi yang gelap mulai membalik alirannya. Kinmu menembaknya dengan tatapan tajam dan meningkatkan kecepatannya untuk berlari ke arah dua bunga raksasa. Fatih Dragon, apakah kamu gagak di kehidupan sebelumnya? Tanya Yaner ingin tahu. Bab 876 banding 876 Arus dari belakang sungai selestial yang gelap membombardir ke bawah dan kecepatannya tumbuh semakin cepat. Sementara itu, dua bunga raksasa itu juga secara bertahap tenggelam. Sebagai akibatnya, daya tarik menakutkan yang datang dari jurang besar menjadi semakin kuat dan kuat juga. Sungai surgawi yang gelap dan tekanan berat dari kekuatan tarik menarik menyebabkan tubuh Kinmu dan naga kilin menjadi sangat berat. Mereka tidak bisa mempertahankan keseimbangan mereka dan jatuh ke dalam jurang tanpa sadar. Dragon Sparrow menggigit surga. Burung gereja hijau di bahu Kinmu tiba-tiba berteriak dan roh primordialnya muncul untuk membentuk seekor burung pipit naga di belakangnya. Kepala dan ekor burung pipit naga terhubung dan tubuhnya setengah dari seekor burung vermilion dan setengah naga hijau. Ia memiliki tubuh dan bulu-bulu ekor burung vermilion tetapi ekor naga hijau juga terbentang dari bulu-bulu ekor. Burung pipit naga itu melebarkan sayapnya dan berputar-putar di langit. Mengangkat kepalanya untuk memberikan tangisan yang tajam, tangisan burung vermilion dan raungan naga datang dari mulutnya saat ia memuntahkan api suci yang menyala-nyala. Bulu ekornya sangat panjang dan hampir terhubung dengan kepalanya, membentuk lingkaran yang mengelilingi semua orang. Api suci burung vermilion dari mulutnya menyulut ekor naga hijau dan api suci dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya untuk membentuk lingkaran api, menghalangi kekuatan menakutkan dari Ruins of End. Naga sparrow menggigit surga, dengan kepala menggigit ekor, tubuhnya membentuk lingkaran dan di tengahnya adalah surga yang independen. Langit yang aman terbentuk. Itu masih pertama kali nyakinmu melihat Yaner mengeksekusi senipamungkasnya dan itu sebenarnya sangat kuat. Ini benar-benar menghalangi aliran kembalinya sungai surga yang gelap dan daya tarik. Gadis ini biasanya menangkap dewa dan setan di alam primordial untuk makan mewah tetapi kinmu pada dasarnya belum pernah melihat serangannya sebelumnya. Gadis ini sangat suka melayani orang dan selain memberi makan, dia juga suka merapikan pakaian kinmu dan menghaluskan kerutan. Dan sekarang kemampuan Yaner telah meledak, baru saat itulah kinmu tahu betapa kuat dan menakutkannya dia. Dia sebenarnya bahkan lebih kuat dan lebih ganas daripada kaisar manusia leluhur pertama. Orang harus tahu bahwa kaisar manusia leluhur pertama adalah keberadaan di alam modal giyok. Aku ingin tahu bagaimana kemampuan suster Yaner dibandingkan dengan sakra Buddha. Kinmu segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju dua bunga raksasa itu. Dia lebih ingin tahu tentang kelahiran Yaner yang dianugerahi kepada yang mulia Yu sebagai pelayan oleh Dewa Selatan Suke. Dia berpikir sendiri. Untuk memiliki garis keturunan burung Vermilion dan Naga Hijau, dalam hal itu, apa hubungan antara Sistri Yaner, Dewa Selatan Suke, dan Dewa Timur Kinglong? Petik 2. Dia mengerjapkan matanya. Gadis ini yang suka melayani orang tidak mungkin putri dari Dewa Selatan Suke dan Dewa Timur Long, kan? Sebagai putri dari dua dewa, dia harus sama berharganya seperti seorang putri, bagaimana dia punya kebiasaan melayani orang. Akhirnya, mereka bergegas melewati celah di antara kelopak bunga sebelum dua bunga raksasa itu menutup sepenuhnya. Di belakang mereka, kelopaknya benar-benar tertutup dan memotong daya tarik menakutkan dari jurang dan tekanan dari sungai surgawi yang gelap. Namun, ketika kekuatan tarik menarik dan tekanan tiba-tiba menghilang, Yaner tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan jatuh dengan kejam ke tanah. Surga kecil yang dikelilingi roh primordialnya juga hancur. Kinmu dan Naga Kilin juga jatuh dan jatuh di tanah. Mereka menabrak benang sari yang tebal dan dipantulkan ke benang sari lain yang memantulkannya kembali. Benang sari itu sangat lembut dan meskipun mereka memiliki pendaratan yang keras, mereka tidak terluka sama sekali. Namun, terpental ke sana kemari masih menyebabkan mereka menjadi agak pusing. Selain itu, mereka baik-baik saja. Kinmu berdiri dan menarik Yaner. Naga Kilin juga merangkak hanya untuk merasakan tanah menjadi lunak di bawahnya. Dia menginjak tanah dan melihat bahwa tanah di sini sebenarnya juga lembut. Ini membuatnya berdecak kagum. Kinmu melihat sekeliling. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini secara mengejutkan tenang dan sangat luas. Kedua bunga itu membentuk dua dunia yang terhubung satu sama lain. Kedua dunia ini sama sekali tidak kecil dan mereka setara dengan surga yang ada di dunia luar. Namun, tidak ada matahari, bulan, dan bintang di langit. Selain itu, meskipun benar-benar gelap di Ruins of N, sebenarnya ada cahaya di sini. Salah satu dunia berwarna merah muda merah sedangkan dunia lainnya gelap. Mereka telah mendarat di dunia yang berwarna merah dan tanda-tanda pada kelopak saling berkelok-kelok di langit. Tanda-tanda itu sangat aneh dan tanda-tanda itu berkedip terus-menerus dengan lampu merah. Di mana kedua dunia bertemu, ada dua istana yang harus dihubungkan. Salah satu istana berwarna merah dan yang lainnya hitam. Naga Kilin melihat sekelilingnya dan berkata dengan hati-hati, ada bintang yang jatuh sekarang dan baru saat itu arus bawah dari sungai surga muncul. Bagaimana jika tidak ada lagi bintang yang akan jatuh mulai hari ini dan seterusnya, bukankah kita akan terjebak di sini selamanya? Yaner menatapnya dengan tajam dan dia menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia baru saja melihat betapa kuatnya Yaner dan telah memutuskan sejak saat itu, dia juga akan sangat menghormati kakak perempuan yang selalu memberinya makan ini. Yaner merapikan pakaian Kinmu lagi dan merapikan sudut bajunya. Kinmu sudah lama terbiasa dengan ini dan dia berjalan ke ujung cakrawala untuk membelai dinding bunga dunia ini dengan lembut. Dinding bunga lembut untuk disentuh dan terasa seperti kulit seorang gadis muda. Sensasi itu bahkan bisa dikatakan lebih indah dan unik daripada kulit seorang gadis muda. Kami berada di ruang bunga di dalam dua bunga ini. Kedua bunga ini sebenarnya adalah bunga asli dan bukan benda-benda seperti senjata dewa. Petik 2 Kinmu memiliki ekspresi aneh dan dia berkata dengan takjub, bunga apa yang bisa menahan daya tarik yang menakutkan dan kekuatan destruktif dari Ruins of Hand. Tanda-tanda di dinding bunga itu benar-benar bergerak dengan lembut dan wajah seorang wanita tiba-tiba muncul di dinding bunga. Wajah itu menutup matanya dan mengusap wajahnya dengan lembut seolah-olah itu sangat menikmatinya. Kinmu terkejut dan dia buru-buru mengambil kembali telapak tangannya. Permaisuri Surgawi Dia yakin jika dia adalah kucing, bulunya akan berdiri tegak. Wajah yang muncul di dinding bunga sebenarnya adalah wajah Permaisuri Surgawi. Di peti mati kapal hantu, dia telah melihat mayat Permaisuri Surgawi sebelumnya sehingga dia tidak akan salah tentang wajah ini. Wajah dinding bunga tumbuh lebih jauh dan mengejar telapak tangannya untuk menggosok wajahnya pada telapak tangannya. Itu sangat menawan dan lembut. Adik kecil Wajah Celestial Empress mengeluarkan tawa melengking. Tubuh Kinmu menegang dan dia tidak bergerak. Leher gadis yang tumbuh keluar dari dinding bunga itu sangat panjang. Tidak ada tubuh dan itu tampak seperti ular bele. Adik kecil Sudah begitu lama sejak seseorang datang ke sini. Petik 2 Bele ular melingkar di sekelilingnya dan banyak sisik tumbuh di lehernya. Timbangan menyapu melewati leher Kinmu dan luka mulai muncul di leher Kinmu. Darah segar mulai bocor. Tubuh jasmaninya telah lama disempurnakan sampai sekuat dewa dan namun di depan skala bele ular ini, tubuhnya serapuh tahu. Bukan hanya Permaisuri Surgawi dan saudara perempuannya yang merupakan dewa kuno di Ruins of N. Jantungnya bergetar hebat. Ada juga dewa kuno lainnya yang lahir di sini. Yaner yang ada di bahu Kinmu buru-buru terbang dan mendarat di kepala naga Kilin. Dia memiringkan kepalanya dan dengan penasaran menatap bele ular yang telah membentang dari dinding bunga. Aku telah menjaga tempat ini di bawah perintah kakak perempuan. Aku sudah begitu kesepian selama puluhan ribu tahun. Petik 2 Leher di belakang wajah Empress Surgawi melingkar di sekitar tubuh Kinmu dan wajahnya menyentuh wajah Kinmu. Dia mengusap wajahnya dengan lembut ke wajahnya dan terkikik. Suster Permaisuri Surgawi selalu membuat saya menjaga rumah kami dan untuk tetap berjaga-jaga di sini, saya bosan sampai mati. Setelah menunggu begitu lama, adik kecil yang cantik sepertimu akhirnya datang. Petik 2 Dia mengulurkan lidahnya dan itu bukan lidah kecil mungil seorang gadis muda. Alih-alih, itu adalah lidah bercabang yang panjang, lembut dan sangat gesit. Dia mengjilat wajah Kinmu dan berkata sambil tersenyum, apakah adik laki-laki ada di sini atas perintah kakak perempuan. Kinmu tidak terpengaruh dan berkata, aku memang di sini didekrit Kaisar Celestial Empress. Petik 2 Wajah itu tiba-tiba diletakkan di dada Kinmu untuk mendengarkan detak jantungnya. Dia tertawa kecil dan berkata, tidak ada perubahan pada frekuensi detak jantung Anda dan juga tidak ada perubahan pada tekanan aliran darah. Jika Anda berbohong, Anda harus menjadi profesional dalam berbohong. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, kakak perempuan, bagaimana aku berani berbohong? Beli ular itu terkekeh dan berkata, mulutmu agak manis, kata Sandi. Hati Kinmu tenggelam dan sudut matanya berkedut. Wajah beli ular berubah drastis dan dia mengikat Kinmu dengan erat. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia berkata sambil tersenyum, kamu memang profesional dalam berbohong. Anda juga menipu saya, hei, aku ingin memakanmu sejak sekarang, sekarang aku akhirnya bisa menggali. Mulutnya terbelah menjadi lebih lebar dan lebih lebar. Tepat pada saat ini, suara Yaner yang jernih dan nyaring terdengar dengan sangat gembira. Betapa lucu, dan cacing besar. Burung gereja hijau itu mengepakkan sayapnya dan tubuhnya menjadi sangat besar. Dengan kecupan di leher ular, dia menarik keluar dengan paksa. Kinmu hampir mati karena terikat dan dia buru-buru berubah menjadi bayangan untuk membebaskan diri. Menempel ke tanah, dia buru-buru melarikan diri. Bele ular itu tersangkut di leher dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Burung kecil, aku bukan cacing. Yaner menggigit lehernya dan bergerak mundur terus-menerus. Dengan langkah mundur, dia bergerak lebih dari belasan mil ke belakang dan bele ular itu ditarik lebih lama dan lebih lama. Semakin banyak tubuhnya ditarik keluar dari dinding bunga. Sama seperti Kinmu membebaskan diri dari keadaan bayangannya, dia melihat burung pipit hijau menyeberang kepalanya dan bele ular tegang dari tarikan. Saudari Yaner, itu bukan cacing, itu adalah dewa kuno. Kinmu buru-buru berteriak, ini adalah dewa kuno dari Ruins of N. Ini cacing. Burung gereja hijau mengungkapkan bentuk aslinya dan menunjukkan ekor naganya saat ia berubah menjadi bentuk lengkap burung pipit naga. Cakar burungnya berubah menjadi cakar naga yang kuat yang dia tarik mundur dengan paksa. Dia berencana untuk mengeluarkan cacing besar, ini dari dinding bunga sepenuhnya untuk makan dan dia berteriak, cacing besar. Bunga ini sudah mendapat cacing. Petik 2 Kinmu dan naga kilin merasa menggigil berlari di duri mereka. Mereka melihat bele ular ditarik keluar beberapa ratus mil dan dia masih belum keluar sepenuhnya. Itu masih akan menjadi cacing dewa kuno. Teriak Kinmu dengan jengkel. Tiba-tiba, di bagian dalam dunia ini di bunga, benang sari lembut itu mulai melengkung dan wajah permaisuri surgawi mulai tumbuh di ujung benang sari ini. Setiap orang dari mereka berteriak dengan hati-hati, itu menyakitkan Ayuro. Burung kecil, kau telah menyakitiku. Benang sari yang panjang dan tak terbayangkan membengkokkan tubuh mereka seperti ular dan mereka merayap menuju burung pipit naga seperti kilat. Yaner langsung menjadi bersemangat. Cacing ini telah menumbuhkan begitu banyak kepala. Selain itu, bahkan lebih besar dari yang saya bayangkan, saya bisa makan untuk waktu yang lama. Dia mengepakkan sayapnya dan terkadang besar, kadang kecil. Dia menghindari serangan dari benang sari itu dan akan menebas dengan sayapnya sesekali untuk memotong benang sari. Kadang-kadang dia memuntahkan api suci burung yang sangat merah dari mulutnya untuk membakar benang sari itu, membuat mereka mengeluarkan tangisan lembut. Di waktu lain, dia akan mengendalikan kilat surgawi untuk menyerang di sana sini. Kinmu membawa kilin naga untuk bergegas ke tempat kedua dunia bertemu dan langsung menuju ke istana hitam dan istana merah untuk menghindari dampak dari seni surgawi dari dua raksasa ini. Namun di langit, Yaner bertempur semakin keras dengan bel ular itu. Kekuatan seni surgawi mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat yang memaksanya untuk terus menghindar. Apakah sister Yaner akan baik-baik saja? Dia buru-buru menoleh ke belakang dan melihat bahwa kemampuan yang dieksekusi oleh naga sparrow Yaner telah berubah menjadi melebihi bidang api dewa selatan dan kilat dewa timur. Seni surgawinya menjadi sangat tidak biasa. Setiap kali tubuhnya bergeser, sebenarnya akan ada serangkaian gambar cermin dan ada total 13 gambar cermin. Gambar-gambar cermin memiliki kemampuan bentuk aslinya dan ketika mereka menyerang ular-ular itu, dia sama sekali tidak dirugikan. 13 lapisan gambar cermin. Mungkinkah yang mulia Yue telah memberikan kemampuannya padanya? Kinmu tertegun dan dia tiba-tiba merasa sedikit antisipasi. Jika dia bisa belajar seni tertinggi Yue yang mulia dari Yaner, itu akan lebih beruntung. Yaner dan dewa kuno dari Ruins of N bertarung lebih sengit lagi dan ini memaksa dia dan naga kilin untuk bergerak semakin jauh, menghindari riak dari seni surgawi mereka. Akhirnya, mereka akhirnya tiba di tempat kedua dunia bertemu. Kinmu berjalan ke depan istana merah dan kilin naga merentangkan kepalanya untuk melihat ke dalam istana. Mungkinkah ada musuh di dalam juga? Jangan bawa sial. Kinmu sangat marah dan menendangnya ke istana. Naga kilin mengeluarkan teriakan menyedihkan dan setelah beberapa saat, suaranya masih sangat keras. Kinmu merasa nyaman dan berjalan ke istana. Dia berkata sambil tertawa, Fatih Dragon, kamu bisa berhenti berteriak, tidak ada musuh. Dia tiba-tiba terpana ketika melihat bahwa dia telah menendang naga kilin ke peti mati kristal. Keempat cakarnya mencengkeram keempat sudut peti mati dan dia tergeletak di peti mati, tidak berani bergerak. Naga kilin paling takut pada hal-hal supranatural dan dengan menendangnya ke peti mati, Kinmu membuatnya takut. Dia hanya terus menatap mayat di peti mati kristal dan berteriak tanpa henti. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Setelah mengikutiku begitu lama, bagaimana kamu masih tidak terbiasa dengan pemandangan aneh ini? Saya. Dia melihat wajah di peti mati kristal dan mulutnya ternganga. Matanya terbuka lebar dan dia tidak bisa melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Di dalam peti kristal itu diletakkan permaisuri surgawi lainnya. Namun, ada satu hal yang berbeda dari permaisuri surgawi di kapal hantu. Permaisuri surgawi di peti mati memiliki tanda hitam di jantung alisnya sementara permaisuri surgawi di kapal hantu memiliki tanda merah di jantung alisnya. Babak 877 Senang bertemu denganmu Wei Suifeng Penerjema Editor Atlas Studios Atlas Studios Adik Celestial Empress Apa yang mayatnya lakukan di sini? Pikiran Kinmu kosong dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Mayat permaisuri surgawi tersembunyi di kapal hantu pengalaman Kinmu di kapal hantu itu begitu aneh sehingga dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Untuk memecahkan misteri kapal hantu dia telah menghafal setiap detail kapal dan setiap siklus sehingga memori kapal hantu itu jelas tidak normal baginya. Di kapal hantu permaisuri surgawi dan tubuh jasmani Jue Wuchen keduanya ditempatkan di peti mati yang sama. Kinmu telah mencoba memanggil jiwa Jue Wuchen dan menemukan bahwa Jue Wuchen sebenarnya tidak punya jiwa. Dia adalah kecantikan buatan manusia seorang wanita sempurna yang telah diciptakan oleh Yang Mulia Ling dengan menggunakan teknik penciptaan untuk menyingkirkan kaisar surgawi kuno. Kinmu kemudian memanggil jiwa permaisuri surga hanya untuk mengejutkan mengetahui bahwa permaisuri surgawi tidak mati dan bahwa dia masih di dunia ini. Setelah itu, ia menyimpulkan proses bagaimana permaisuri surgawi dan saudara perempuannya bergabung dengan aliansi surga untuk membunuh kaisar langit kuno. Kedua saudara perempuan itu bergabung. Adik perempuan itu tetap berada di surga selestial untuk mengendalikan kaisar langit kuno, sementara permaisuri surgawi kembali ke kota asalnya untuk mengunjungi kerabatnya. Sementara di sana, dia memanfaatkan negara hitungan naga di dekatnya, memungkinkan Raja Naga Kaun untuk memberontak dan melukai dia, menjaga tawanannya di Ruins of End. Kaisar surga kemudian memerintahkan Wei Suifeng untuk memimpin pengawal hutan berbulu untuk menekan pemberontakan. Setelah menyelamatkan permaisuri surgawi, sehari sebelum Wei Suifeng ditetapkan untuk kembali ke surga selestial setelah memadamkan pemberontakan, permaisuri surgawi disergap. Arus bawah memuntahkan dari Ruins of End, dua permaisuri surgawi muncul di malam hari, dan permaisuri surgawi yang sebenarnya binasa. Wei Suifeng mengambil mayat empress surgawi dan berencana untuk kembali ke surga selestial ketika dia bertemu Celestial Venerable Ling mengeksekusi kekuatannya di sungai surgawi. Wei Suifeng segera menggunakan kabut untuk meninggalkan era Dragon Han dan kembali ke samannya sendiri. Sementara itu, pengawal hutan berbulu dan kapal, melalui seni surgawi celestial yang mulia Ling, menjadi kapal hantu yang akhirnya akan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu 36 kali dalam siklus. Namun, permaisuri surgawi tidak mati. Dia telah menjadi Jue Wuchen. Surga selestial juga mengumumkan bahwa permaisuri surgawi belum binasa. Kinmu menyimpulkan bahwa permaisuri surgawi di surga selestial harus menjadi adik perempuan permaisuri surgawi. Setelah pengurangan ini, permaisuri surgawi dan saudara perempuannya sama-sama terlibat dalam rencana untuk membunuh Kaisar Langit. Namun, di depannya adalah peti mati dari adik perempuan ratu selestial, dan mayatnya saat ini terbaring di peti mati. Bagaimana jika, saat itu, adik perempuan ratu surgawi tidak tinggal di surga-surga untuk menahan Kaisar surgawi tetapi sebaliknya mengikuti Ratu Kaisar ke Ruins of N dan menghasut negara pangeran naga untuk memberontak. Bagaimana jika dia kemudian mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kakak perempuannya tetapi malah dibunuh oleh permaisuri surgawi. Kakak perempuan itu kemudian menyembunyikan mayat adik perempuan itu di dalam Ruins of N. Setelah itu, dia berpura-pura disergap, dia kemudian membiarkan Wei Suifeng membawa mayatnya ke surga, menggunakan kapal hantu untuk melarikan diri dan akhirnya mengubah dirinya menjadi Jue Wuchen. Wei Suifeng kemudian menyadari ada sesuatu yang mencurigakan, dan bahwa orang yang benar-benar mati adalah saudari permaisuri surgawi. Oleh karena itu, dia meninggalkan peta untuk memandu Kin Mu untuk mengungkap kebenaran. Namun, tebakan ini memiliki celah. Itulah sebabnya, mengapa surga langit mengumumumkan bahwa permaisuri surgawi tidak mati. Kin Mu menenangkan dirinya dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Permaisuri surgawi di surga selestial jelas merupakan salah satu dari para suster. Yang mana dari mereka sebenarnya? Mungkin ada kemungkinan lain, bahwa kedua suster bersekongkol bersama. Adik perempuan itu berpura-pura menyerang kakak perempuan itu dan membunuhnya sementara semua orang menonton. Kemudian, kakak perempuan itu memalsukan kematiannya dan melarikan diri, menjadi Jue Wuchen, sementara adik perempuan itu kembali ke surga selestri untuk menjadi ratu surgawi yang sah. Setelah kematian Kaisar Langit Kuno, permaisuri surgawi menyingkirkan adik perempuannya dan mengirim mayatnya ke sini untuk mengubur kebenaran. Itu sampai Wei Suifeng datang ke sini dan menemukan mayat, saudara perempuan ratu. Masih ada area yang tidak masuk akal. Mayat para suster, satu tersembunyi di kapal hantu, dan satu tersembunyi di ruins of N. Jadi siapa mereka sekarang? Apakah masih ada permaisuri surgawi di surga selestial? Atau mungkinkah permaisuri surgawi tidak membunuh saudara perempuannya? Bahwa sebaliknya, kedua saudara perempuan itu berbagi tubuh yang sama sambil tetap berada di surga selestial untuk mengendalikan tubuh Jasmani Kaisar Langit. Kinmu merasa otaknya akan meledak, dan dia berteriak dengan tiba-tiba, Fatih Dragon, turun ke sini dan buka peti mati. Naga Kilin bergetar di seluruh. Dia meletakkan di peti mati kristal dan tidak berani bergerak satu inci pun. Kinmu mengangkat tangannya untuk mengangkat dia dan peti mati kristal. Dia kemudian melemparkannya ke samping dan, segera setelah itu, mengeksekusi teknik overload body 3 elixir. Di belakang Kinmu, gerbang pengaruh surga muncul. Namun yang aneh adalah gerbang pengaruh surga sangat pingsan, ia memudar keluar masuk keberadaan dan sama sekali tidak dapat terbentuk. Alis Kinmu berkerut. The Ruins of N sangat aneh, itu melawan seni surgawi yudhu, dan dia tidak dapat menggunakan panduan jiwa untuk memeriksa apakah saudara perempuan ratu emes sudah mati atau hidup. Wei Suifeng meninggalkan mayat saudari permaisuri surgawi di sini sebagai artefak yang berharga. Mungkinkah dia ingin aku mengambil mayat ini dari sini? Alisnya berkerut lebih dalam, dan dia mondar-mandir di sekitar peti mati ketika dia melihat tubuh korporeal saudara perempuan ratu surgawi di dalamnya dalam keheningan. Haruskah aku benar-benar membawa ini? Tiba-tiba, suara air mengerikan datang dari luar. Kinmu terkejut. Dia berjalan keluar dari istana merah dengan langkah cepat dan mengangkat kepalanya untuk melihat keluar. Suara air datang dari langit di luar, tetapi itu tidak mencapai dunia di dalam bunga. Sungai surga terputus, jadi dari mana suara air ini berasal? Kinmu bingung. Mungkinkah? Pada saat ini, kabut tebal melayang melalui langit, memasuki dunia di dalam bunga melalui celah dan secara bertahap mengisi seluruh dunia bunga. Yaner masih bertarung dengan sengit dengan bele ular yang ditransformasikan dari benang sari, dan mereka menghilang dan menghilang di dalam kabut. Setelah beberapa saat, kabut tebal menghilang, dan suara air juga menghilang. Tiba-tiba, suara yang sangat keras bisa terdengar, dan dunia di dalam bunga bergetar hebat. Setelah ini, Kinmu merasakan bahwa dua bunga raksasa melambat naik ke atas. Kedua bunga ini akan bangkit dari Ruins of End. Hati Kinmu sedikit bergetar, dan dia segera kembali ke Istana Merah, mengambil kilin naga dan menariknya keluar dari peti mati. Kinmu menutupi peti mati kristal. Fatih Dragon, berhenti gemetar, aku akan memberimu lebih banyak makanan. Cepat dan panggil saudari Yaner. Ayo tinggalkan tempat ini sementara dua bunga ini mengambang keluar dari jurang. Petik 2. Naga Kilin dihidupkan kembali, dan dia segera berlari keluar dari Istana Merah dan mengamati sekelilingnya, berteriak, kultus tuan, bunga telah terbuka. Saudari Yaner dan Dewa Kuno itu telah berjuang sampai ke dunia gelap. Di sana terlalu gelap, aku tidak berani masuk. Petik 2. Tambahkan dua kali makan. Naga Kilin bergegas ke dunia gelap untuk mencari Yaner. Sementara itu, Kinmu mengangkat peti kristal dan tertawa. Aku tidak tahu trik apa yang diperankan Celestial Empress dan saudara perempuannya, tapi begitu aku membawa peti mati ini dari sini, aku akan tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Saat dia berjalan keluar dari Istana Merah, seorang pria parubaya berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan pakaian kasar, tampak usang perjalanan. Dia memiliki anggota tubuh besar dan alis tebal dengan mata besar, dan di pinggangnya ada ikat pinggang yang terbuat dari anyaman kasar. Di depannya melayang selembar kertas kulit kambing yang bergerak saat ia bergerak. Sebelum kertas kulit kambing ada sikat yang menulis dan menggambar di atas kertas sendiri, menyusun topografi dunia di dalam bunga. Keduanya saling berhadapan dan keduanya tercengang. Pendiri Master, kakak senior-senior. Peti mati di bahukinmu jatuh ke tanah saat dia menatap kosong pada pria parubaya itu sebelum dia tergagap. Wei. Wei Suifeng. Kamu siapa? Pria parubaya itu terpana, dan pandangannya beralih ke peti mati kristal di tanah. Peti mati terbuka, dan mayat wanita terguling keluar, wajahnya menghadap ke bawah, mengungkapkan lubang di belakang kepalanya dengan jepit rambut picuut mencuat dari itu. Pria parubaya itu waspada, dan dia segera menyingkirkan gulungan kulit kambing, sikat, dan tinta. Kamu siapa? Bagaimana Anda mengenali saya? Apa yang ingin Anda lakukan pada mayat wanita ini? Pikiran kinmu berantakan. Kabut dari tadi, kemunculan kakak laki-laki seniornya yang tiba-tiba, Wei Suifeng, jepit rambut picuut di belakang kepala saudara perempuan Ratu MS, serangkaian kejadian tak terduga ini membuatnya tidak dapat meluruskan pikirannya dalam waktu singkat. Titik. Pria parubaya itu benar-benar master pendiri Heavenly Saint Chult, Wei Suifeng. Potretnya tergantung di markas Heavenly Saint Chult di St. Riffle Mountain, dan ketika masing-masing Master Chult menjalani pengalaman menerima ajaran mereka dari guru suci di atas batu, mereka akan diperlihatkan pemandangan Wei Suifeng mendengarkan ajaran St. Woodcutter. Dia pasti tidak akan salah mengira dia orang lain. Suara air dari tadi, itu adalah kemunculan kembali dari sungai surgawi. Lalu kabut meledak, dan itu menyebabkan tempat ini kembali ke 20 ribu tahun yang lalu. Kepala Kinmu tidak lagi campur aduk, jadi dia langsung merasionalisasi apa yang sedang terjadi. Seni surgawi Celestial Ling telah membuatnya melakukan perjalanan kembali ke 20 ribu tahun yang lalu. Pada saat ini, Wei Suifeng, untuk memenuhi tiga hal yang diperlukan untuk menjadi orang suci, membangun kultusnya, ide-idenya secara tertulis, dan membangun kebajikannya, ia telah mulai mencari misteri masa lalu dan dengan demikian datang untuk keruntuhan akhir. Jepit rambut picut di belakang kepala saudari permaisuri surgawi ada di sana karena orang yang membunuhnya adalah Yang Mulia Ling, dan bukan permaisuri surgawi. Celestial Venerable Ling yang menyembunyikan mayat saudari permaisuri surgawi di sini. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Pria parubaya itu membawa senjata yang berbeda di punggungnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan semua senjata jatuh ke tanah dengan berisik sebelum mereka dengan cepat dipasang kembali. Dia menatap Kinmu dengan hati-hati. Bagaimana kamu mengenali saya? Apakah Anda seseorang yang telah ditinggalkan di sini oleh Surga Selestra Tritorial, atau apakah Anda seorang penjarah makam? Senjatanya sangat aneh. Mereka terdiri dari berbagai komponen yang dapat disatukan menjadi bentuk senjata yang berbeda sesuka hati. Menemukan titik penting, dan dia tersenyum. Kakak senior besar, aku adik laki-laki kedua. Kami berdua dari sekte yang sama dan keduanya adalah murid St. Woodcutter. Petik 2. Pria parubaya itu meraih tangannya di belakang punggungnya, dan senjata surgawi yang baru terbentuk segera mendarat di tangannya. Dia tertawa dingin. Kamu adalah adik laki-lakiku. Guru suci tidak pernah menerima murid lain. Kamu siapa sebenarnya? Petik 2. Senjata di tangannya menyerupai topi bambu, tetapi itu seharusnya hanya salah satu dari banyak bentuknya. Aku adalah saudara juniormu dari 20 ribu tahun kemudian. Petik 2. Kinmu buru-buru melanjutkan, Guru Woodcutter mengambil saya sebagai muridnya 20 ribu tahun dari sekarang. Saya juga guru kultus suci surgawi, dan kami memiliki 20 ribu tahun di antara kami. Apakah Anda menemukan kabut tebal tadi? Kabut itu adalah alasan mengapa saya memiliki perjalanan waktu 20 ribu tahun ke masa lalu. Saya mengikuti peta geografis yang Anda tinggalkan untuk saya dan menemukan tempat ini, peti mati ini, dan wanita di dalam peti mati. Ini semua adalah kebenaran sejarah yang Anda tinggalkan untuk saya, yang menunggu saya untuk mengungkapnya. Wanita ini adalah adik dari permaisuri surgawi dari surga selesra terial. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa melanjutkan berbicara. Kata-kata ini, jika dia memakai sepatunya, dia juga tidak akan mempercayainya. Karena itu terlalu absurd, terlalu aneh. Kinmu menghela nafas, mengatakan semua ini, kamu tidak harus percaya padaku, kan? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Senyum di wajah pria parubaya itu semakin dalam. Tinggalkan peti mati dan mayat wanita di belakang, dan aku bisa membiarkanmu pergi. Petik 2. Kinmu menghela nafas lagi. Guru berkata bahwa kamu sangat keras kepala, bahwa jika kamu memutuskan sesuatu, bahkan seekor banteng berkepala sembilan tidak akan bisa menggerakkanmu, dan tidak ada yang bisa membuatmu berubah pikiran. Tampaknya hanya jika kita bertarung dan setelah aku mengalahkanmu kamu akan menerima bahwa aku adalah saudara juniormu. Padahal kami tiga bersaudara dari sekte yang sama belum pernah berdebat satu sama lain sebelumnya. Petik 2. Pria parubaya itu tampak polos dan sederhana, dan setelah mendengar apa yang dia katakan, dia menjawab, tertawa, saya masih memiliki saudara lelaki junior ketiga. Datang ke negeri jahat ini hari ini, tiba-tiba saya memiliki dua saudara laki-laki junior lagi. Benar-benar sangat aneh. Petik 2. Kinmu menjawab dengan serius, di masa depan, Anda akan bertemu kami. Namun, hari ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wei Suifeng tiba-tiba melemparkan topi bambu. Topi bambu berputar dan melayang di udara sebelum tiba-tiba menghilang. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat, dan langit dipenuhi seluruhnya dengan bintang-bintang yang bersinar terang di atas kepala. Puluhan ribu cahaya bintang saling bersilangan dan hancur ke bawah. Pasir bintang. Tidak, ini adalah puluhan ribu karya seni surgawi-surgawi pendidikan setan agung. Petik 2. Saat dia memikirkannya, dia tenggelam dalam banyak bintang. Wei Suifeng mengulurkan tangannya, dan topi bambu kembali ke tangannya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bertempur melawan saya. Untuk menjatuhkanmu hanya membutuhkan sedikit usaha. Ledakan. Topi bambu di tangannya tiba-tiba pecah, dan senjata surgawi yang tak terhitung memenuhi udara. Kinmu membalas topi bambu, melompat ke udara dan tertawa. Kakak senior, menggunakan kemampuan guru untuk melawanku tidak akan. Ekspresi Wei Suifeng sedikit berubah. Banyak senjata surgawi bergabung bersama dan berubah menjadi sebuah kuali tepat sebelum Kinmu berhasil bangkit, sekali lagi menyerap Kinmu ke dalam kuali untuk menjebaknya. Surga mengubur sungai surgawi. Galaksi mengelilinginya, dan tiba-tiba, sebuah sungai besar dan kuat melonjak ketika bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam kuali. Bab 878, bepergian waktu Wei Suifeng penerjemah, editor Atlas Studios, Atlas Studios. Setelah seni surgawi dieksekusi, itu tenang lagi di dalam kuali. Wei Suifeng menghela nafas lega. Aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin menjebak dan menyegelmu. Selama Anda tidak melawan, Anda tidak akan terluka. Setelah aku selesai menyelidiki jurang Ruins of N, aku akan melepaskanmu. Petik 2. Kaca Di depannya, retakan tiba-tiba terbentuk di kuali besar. Wei Suifeng terkejut. Dia menyaksikan berbagai senjata surgawi yang telah membentuk kuali mulai berpisah dan melayang di udara seperti bintang. Kinmu berdiri di tengah senjata surgawi ini, memutus koneksi di antara mereka. Dia akan melarikan diri dari dalam. Tiba-tiba, senjata surgawi Wei Suifeng menyatu lagi, berubah menjadi rantai yang saling terkait dan menari-nari di sekitarnya. Jejak Rune yang berbeda muncul dari rantai ini, dan mereka memancarkan sinar cahaya yang menyelaukan. Rune dicetak sendiri di permukaan kulit Kinmu, berkembang biak. Rune teleportasi. Kulit kepala Kinmu mati rasa. di lengannya, kakinya, kepalanya, dan dadanya banyak Rune teleportasi yang telah tercetak padanya, membentuk enam set seni divine teleportasi. Itu bisa dikatakan, jika divine art teleportasi ini diaktifkan, dia akan dibagi menjadi enam bagian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan seni surgawi teleportasi sedemikian rupa. Sebelum dia bisa bereaksi, jejak Rune dari rantai sudah menyelesaikan divine arts teleportasi. Wei Suifeng, Sialana Asteris Asteris. Kinmu baru saja mengatakan kata-kata ini ketika seni divine teleportasi meledak. Kepalanya tiba-tiba lenyap, kaki dan lengannya menghilang secara berurutan, dan akhirnya, bahkan dadanya dipindahkan. Wei Suifeng sebenarnya menggunakan seni surgawi teleportasi untuk memotongnya menjadi enam bagian. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu menghalangi jalanku, hanya kematian yang menunggu kamu. Petik 2 Wei Suifeng mengangkat tangannya, dan rantai putus, berubah menjadi senjata surgawi dan secara otomatis berkumpul bersama di belakangnya. Dia melanjutkan dengan acu-ta'acu, aku sudah memberimu dua peluang. Petik 2 Dia berjalan menuju mayat wanita di tanah. Dia baru saja akan membungkuk dan memeriksanya ketika, tiba-tiba, dia memiliki perasaan dan buru-buru berdiri tegak untuk melihat sekelilingnya. Dia melihat bahwa empat anggota badan, kepala, dan dadakinmu terbang menuju satu sama lain dari enam arah yang berbeda. Dia bahkan tidak mati karena itu. Wei Suifeng sangat terkejut. Tubuh kinmu dan empat anggota badan bertemu di udara dan menyatukan diri mereka sendiri, membentuk tubuh tanpa kepala. Tubuh kinmu membungkuk ke depan dan tiba-tiba berlari dengan sekuat tenaga ke arah yang lurus, setiap langkah meliputi beberapa mil. Tubuh jasmani tanpa kepala itu begitu kuat dalam kekuatan yang benar-benar memampatkan udara beberapa mil terpisah ke dinding, dan kemudian menghancurkan dinding udara ini. Ketika dia mengambil satu langkah, ada suara guntur bergemuruh di belakangnya, dan dia meninggalkan zona vakum yang panjangnya sekitar 10 mil. Sudut mata Wei Suifeng berkedut. Dia melambaikan lengan bajunya, dan senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya bertabrakan satu sama lain dengan berisik, berubah menjadi cermin yang jernih. Cermin itu tidak ditujukan ke tubuh tanpa kepala kinmu, itu menunjuk ke samping. Kepala kinmu saat ini terbang di udara menuju tubuhnya. Setelah disentuh oleh sinar cermin, ada ledakan besar, dan kepalanya terpesona kepada dewa yang tahu di mana. Wei Suifeng melambaikan tangannya, dan cermin yang ada di depannya terbang ke arah tubuh jasmani kinmu yang tanpa kepala, yang berlari ke arahnya. Sinar cermin melesat ke depan, dan itu benar-benar mencerminkan citra sebuah bangunan. Tubuh tanpa kepala kinmu bergegas ke arahnya, dan cermin tiba-tiba rusak, menyatu dengan gambar bangunan. Gambar bangunan terwujud, dan jatuh ke tanah dengan suara tabrakan yang keras. Dampak tubuh kinmu menyeret bangunan dengan itu di tanah, menyebabkan jalur percikan dan cahaya yang meledak ke segala arah. Bangunan berhenti tepat di depan Wei Suifeng, dan poni keras dapat terdengar dari dalam gedung. Itu adalah suara tubuh tanpa kepala kinmu yang berusaha menerobos bangunan dan bergegas keluar. Wei Suifeng mengelilingi bangunan dengan kecepatan tinggi, telapak tangannya berubah menjadi puluhan ribu bentuk yang ia cetak berturut-turut ke lantai paling bawah bangunan. Delapan ekstrim menentukan hidup dan mati. Sosoknya naik ke atas, dan dia mencapai tingkat kedua. Sosoknya menyerupai naga yang berenang dengan lancar ketika ia menyerang bagian dalam bangunan dengan berbagai seni surgawi. Tujuh bintang tingkatkan langit. Sosoknya naik ke tingkat ketiga. Enam arah runtuh. Pembalikan lima elemen. Empat simbol teka teki. Dia terus-menerus mengeksekusi seni surgawi saat ia berjalan ke tingkat paling atas, mengaktifkan semua formasi pembunuh di gedung. Wei Suifeng mendarat di tanah. Membuka kedua lengannya lebar-lebar, dia membuat gerakan memeluk yang menyebabkan bangunan berlantai delapan bergetar. Formasi pembunuhan di dalam gedung melonjak ke atas ke langit, dan suara keras logam dan batu bertabrakan bisa terdengar terus-menerus. Setelah periode waktu tertentu, darah mengalir keluar dari dalam gedung, mewarnai tanah menjadi merah. Wei Suifeng mengangkat tangannya, dan bangunan delapan lantai itu semakin kecil dan semakin kecil sampai mendarat di telapak tangannya. Sungguh orang yang sulit dihadapi. Sangat disayangkan bahwa wilayahnya sedikit rendah dan dia belum mengolah untuk menjadi dewa. Petik 2. Dia melemparkan bangunan delapan lantai ke atas, dan bangunan surgawi pecah. Beberapa tulang yang hancur jatuh dari dalam gedung saat itu pecah menjadi berbagai senjata surgawi yang melayang di belakangnya. Tiba-tiba, murid-murid Wei Suifeng berkontraksi. Dia menyaksikan Kinmu berjalan ke arahnya. Baru saja, dia jelas memperbaiki tubuh tanpa kepala Kinmu sampai mati di dalam gedung, jadi dari mana asal Kinmu ini? Dia menatap pecahan tulang di tanah. Kinmu memang telah disempurnakan sampai mati olehnya, namun apa dengan Kinmu ini yang berjalan ke arahnya? Mungkinkah itu adalah tulisan-tulisan ciptaan dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar? Wei Suifeng heran, dan dia menggelengkan kepalanya. Mustahil bagi teknik penciptaan untuk menumbuhkan tubuh dari kepalamu. Bahkan saya tidak berhasil memahami teknik penciptaan yang begitu mendalam. Petik 2. Ketika Guru Woodcutter memberikan teknik penciptaan kepada Anda, bahkan dia tidak tahu teknik penciptaan era cahaya crimson. Tentu saja dia tidak bisa memberikan itu padamu. Petik 2. Kinmu mengangkat telapak tangannya, dan pelet pedang muncul. Itu berputar terus-menerus, pecah saat berputar, berubah menjadi banyak pedang terbang. Kinmu menggelengkan kepalanya, guru pemotong kayu bias. Dia mengajar junior-junior ketiga selama dua tahun, dan dia mengajar Big Senior Brother Anda untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, dia tidak pernah mengajari saya secara pribadi. Untungnya, saya menemukan sesuatu yang lebih baik. Petik 2. Lengan baju Wei Suifeng berguling, dan senjata surgawi di belakangnya mulai bergabung lagi. Namun, pada saat ini, Kinmu mengangkat telapak tangannya, dan menekan ke depan ke ruang kosong. Wei Suifeng segera melihat bahwa, di belakang Kinmu, penampakan bintang siklus surgawi telah benar-benar muncul. Itu berubah menjadi galaksi tanpa batas, dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya bintang yang berkilau. Sinar magnet surgawi dilepaskan, dan medan gaya magnet besar terbentuk di tengah bintang-bintang ini. Medan gaya magnet semacam ini jauh lebih hebat daripada medan gaya siklus surgawi agung dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Ledakan Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyerang, dan itu menyebabkan semua senjata surgawi jatuh ke tanah. Tanah tenggelam ke bawah dengan marah, dan tekanan pada tubuh Wei Suifeng juga meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Tubuhnya gemetar hebat, dan dia nyaris tidak berdiri. Kakak senior, kemampuanmu benar-benar hebat. Anda memasuki jalan melalui seni surgawi, bukan? Leher kinmu bergetar, dan dua kepala lagi tumbuh darinya. Lengan keluar dari ketiaknya, dan dia tertawa ketika dia mengangkatnya satu per satu. Namun, aku datang dari 20 ribu tahun di masa depan, seni surgawi Anda sudah usang. Petik 2. Boom boom boom. Lapisan medan gaya Great Heavenly Cycle didorong ke bawah. Wei Suifeng hampir mencapai batasnya dan tidak bisa bertahan lagi. Seluruh orang itu tergencet sampai dia terbaring di tanah, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Untungnya, dasar dunia di dalam bunga itu sangat lembut. Bahkan ketika medan kekuatan Great Heavenly Cycle kinmu hancur di punggungnya seperti gunung besar, dia tidak menderita cedera parah. Rune formasi teleportasi tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan dengan swash, dia menghilang dengan senjata surgawi yang melilitnya. Kinmu menyebar bidang kekuatan siklus surgawi besar, tiga kepalanya mencari-cari di keempat arah. Wei Suifeng tidak muncul kembali. Pada saat ini, kinmu merasakan perutnya kembung. Dia khawatir. Ini adalah seni surgawi teleportasi lagi. Perutnya mulai mengembang dengan kecepatan yang mengerikan, semakin besar dan semakin besar ketika banyak senjata surgawi muncul di dalam tubuhnya. Wei Suifeng telah langsung memindahkan senjata surgawi ke dada kinmu. Tidak heran mereka memanggil kita, Sekte Suci Surgawi, Sekte Iblis Surgawi. Dalam harta surgawi kinmu, sinar cahaya bersinar. Munculnya panik senjata surgawi telah menyebabkan harta surgawinya terus mengembang juga. Tubuh jasmaninya juga mengembang dengan marah. Kinmu mencoba yang terbaik untuk memperkuat tubuhnya secara fisik untuk menghentikannya terkoyak oleh senjata surgawi yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Tuan tubuh tiga teknik eliksir, delapan suara naga leluhur. Kinmu meraung. Kivital di dalam tubuh jasmaninya melonjak, dan raungan naga yang keras dan jelas bisa didengar. Itu terdengar seperti nyanyian naga leluhur yang telah melingkar dalam masa tanpa bentuk ketika langit dan bumi pertama kali terpisah. Naga yang bergema mengaum menekan senjata surgawi di dalam tubuhnya dan harta surgawi. Senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya benar-benar telah dipukul oleh delapan suara naga leluhur sampai retakan terbentuk pada mereka. Di bawah raungan naga, berbagai senjata surgawi meledak dan digetarkan ke dalam partikel-partikel terbaik. Kinmu meraung lagi, dan matahari besar di harta surgawinya tiba-tiba meledak. Energi mendidihnya mengubah harta surgawinya menjadi tungku paling menakutkan dan terpanas di dunia, secara langsung menyempurnakan potongan-potongan senjata surgawi menjadi besi cair. Kinmu menggenggam tangannya di depan dadanya saat dia mengeksekusi tubuh Treshars delapan mengkilap sakra Buddha. Senjata surgawi yang meleleh berubah menjadi uap dan memuntahkan pori-porinya. Uap logam surgawi segera terkondensasi menjadi Eight Treshars Glice. Delapan harta itu berputar dan berubah menjadi sinar Buddha Bundar yang terbuat dari logam di bagian belakang kepalanya. Kinmu melompat dan mengulurkan tangannya untuk menyerang udara. Kedalaman ruang bergetar hebat, dan cahaya teleportasi melintas dari kedalaman. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di dalamnya, dan itu menghadap kepalaan tangannya. Kinmu menggeser sosoknya, mengejar cahaya teleportasi itu. Kenam tangannya membuang pukulan seperti hujan dan dengan marah meledak ke arah kedalaman ruang. Dia menekan dari perbatasan dunia ini di dalam bunga sampai ke puncak langit. Di sepanjang jalan ini, ada tanda kepalan tak terhitung yang muncul di langit, dan mereka semua terhubung ke garis lurus. Tiba-tiba, semua tanda kepalan tangan melonjak ke arah Kinmu, berubah menjadi satu kepalan yang luar biasa. Kembalinya seribu telapak tangan melampaui puncak aneh surga. Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan muncul secara langsung, dan ruang terkoyak. Tanda kepalan padat yang terus-menerus menghancurkan ruang, menghancurkan berkeping-keping rune teleportasi yang mengelilingi Wei Suifeng, yang bersembunyi di dalam ruang. Setelah Kinmu mengeksekusi seni surgawi yang hebat ini, ia segera mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Memukul telapak tangan, banyak teleportasi meledak. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang diubah dari pelet pedang melakukan perjalanan melalui seni surgawi teleportasi dan memasuki ruang. Sinar pedang menghilang sepenuhnya. Kinmu mendarat di tanah, dan dia melihat ke atas ke langit. Enam tangannya mencengkeram teknik pedang yang terus berubah, dan itu menyilaukan mata. Swosh! Langit tiba-tiba terbelah, dan sinar cahaya keluar dari retakan, mendarat langsung ke tanah. Cahaya itu menarik kembali seketika dan berubah menjadi sosok Wei Suifeng, yang berlumuran darah. Dia mengangkat tangan. Saudara muda, berhenti. Dentang keras terdengar tanpa henti saat banyak pedang terbang turun dan menusuk ke tanah di sekitarnya, berubah menjadi hutan pedang yang luasnya satu hektare atau lebih. Semua tubuh pedang menghadapinya. Pada tubuh pedang yang bersinar, ada banyak tanda teleportasi yang bersinar ke tubuhnya. Wei Suifeng dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, kivitalnya tiba-tiba berubah menjadi cermin yang tak terhitung jumlahnya yang membiaskan rune pada pedang terbang ketika dia tertawa dan berkata, Saudara junior, kamu belajar cukup cepat. Petik 2 Kinmu melambaikan tangannya, dan hutan pedang bergegas ke atas ke langit, berdenting dan bertabrakan dengan berisik saat mereka berubah kembali menjadi pelet pedang dan mendarat di tangannya. Kakak senior-senior, kamu mengakui bahwa aku adalah adik laki-lakimu sekarang. Meskipun dia telah mengambil skill ini dari Wei Suifeng, semata-mata mengandalkan rune teleportasi pada tubuh pedang tidak akan cukup untuk berurusan dengan Wei Suifeng. Cermin-cermin yang dibentuk oleh kivital Wei Suifeng membiaskan tanda teleportasi pada pedang terbang. Jika Kinmu mengaktifkan divine art teleportasi dan mencoba merobek Wei Suifeng menjadi delapan bagian, maka Wei Suifeng akan dapat menggunakan permukaan cermin untuk merusak art divine teleportasi. Ketika seni surgawi teleportasi meledak, dia akan aman dari bahaya, tapi pedang terbang Kinmu kemudian akan hancur berkeping-keping oleh seni surgawi teleportasi. Itu adalah pertama kali nyakinmu melihat seseorang yang telah mengembangkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar ke tingkat seperti itu. Pada transformasi seni surgawi, Wei Suifeng adalah satu-satunya, dari semua praktisi seni dewa dan dewa dan setan yang ia temui sebelumnya, yang bisa menyamai Su Seng Hua. Ketika Su Seng Hua masih belum berpengalaman, ia bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Wei Suifeng. Kaka senior, akhirnya aku bertemu denganmu. Kinmu tertawa terbahak-bahak, berjalan maju dengan langkah besar dan memeluknya erat-erat. Dia berbicara dengan penuh kegembiraan, mengatakan, saya telah mengikuti jejak anda untuk bergerak maju dalam mengejar kebenaran sejarah. Wei Suifeng jelas tidak terbiasa dengan ini. Bertahun-tahun, dia berkeliling mencari kebenaran sejarah sendirian, jadi dia bingung pada perilaku Kinmu yang terlalu bersemangat. Dia mencoba melepaskan diri dari itu tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa memeluk Kinmu kembali, menjawab tanpa daya, saudara junior, anda bisa melepaskan sekarang. Saudara junior, anda benar-benar dapat melepaskan sekarang. Lepaskan aku, ada apa dengan mayat wanita ini? Petik 2. Kinmu akhirnya membebaskannya dan tersenyum. Mayat wanita ini adalah mayat saudara perempuan Celestial Empress. Anda meninggalkan ini untuk saya. Petik 2. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya. Kamu datang dari 20 ribu tahun di masa depan ke era saya dan mendapatkan mayat wanita ini. Bagaimana itu bisa saya tinggalkan untuk anda? Orang yang meninggalkan ini pasti orang lain. Petik 2. Kinmu sedikit terkejut. Namun, di masa depan, kamu meninggalkan peta geografis jurang Ruins of N ini untukku, menandai lokasi ini di atasnya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Wei Suifeng merasa itu semua sangat tidak masuk akal, namun itu adalah kenyataan. Dia hanya bisa menerimanya. Saudara muda, aku mungkin telah menandai lokasi yang berarti ada sesuatu di sana, tapi benda itu mungkin tidak tertinggal olehku. Petik 2. Dia membungkuk dan memeriksa jepit rambut picut di belakang kepala saudara perempuan Ratu MS. Wanita ini meninggal karena jepit rambut ini. Mungkinkah pemilik jepit rambut ini meninggalkannya untuk anda? Saya telah menemui banyak peristiwa aneh. Dia memberikan tekanan ke telapak tangannya, bermaksud untuk mencabut jepit rambut. Kinmu merasakan sesuatu di dalam hatinya dan dengan cepat berteriak, jangan lepaskan itu. Namun, sudah terlambat. Wei Suifeng sudah mencabut jepit rambut yang mulialing. Pada saat ini juga, gelombang kabut tiba-tiba muncul, dan dia tersapu ke dalamnya. Kinmu buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraih Wei Suifeng, yang terperangkap dalam kabut, tetapi Wei Suifeng lenyap bersama dengan kabut. Ketika indera Wei Suifeng akhirnya kembali kepadanya, dia melihat sungai surgawi mengalir di dalam kabut. Ada seorang wanita berpakaian rok leopard print dan sepatu jerami berdiri di permukaan sungai sambil memegang lentera di tangannya. Kenapa kamu? Wanita itu mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia mendorong lentera ke tangannya dan mengambil jepit rambut darinya, sosoknya menghilang ke kabut. Seharusnya dia yang kembali untuk membantuku. Wei Suifeng, ketika kamu bertemu saya lagi, itu akan menjadi waktu ketika kamu harus pergi. Ingat, pada hari lentera padam, Anda akan bisa pergi. Ketika kabut menghilang, Wei Suifeng melihat sekeliling dengan linglung. Sebuah sungai surgawi yang megah bergulir ke arahnya, dan banyak bendera terbang dari kapal-kapal yang melewatinya. Kamu siapa? Beraninya kamu menghalangi patroli Kaisar Langit. Tiba-tiba, seorang dewa dengan kepala seekor burung dan tubuh seorang lelaki berteriak dari salah satu kapal. Wei Suifeng terkejut. Kaisar Langit, ini adalah... Bodoh, ini adalah surgawi-surgawi Nagahan. Petik 2 Dewa itu tertawa. Laki-laki, singkirkan orang bodoh ini. Wei Suifeng buru-buru mengeksekusi seni surgawi dan memukuli beberapa dewa yang maju untuk meraihnya. Mata dewa dengan kepala burung langsung menyala, dan dia memuji, kemampuanmu tidak terlalu buruk. Teman, maukah Anda bergabung dengan pengawal hutan berbulu? Petik 2 Bab 879, ikuti peta dan simpan saya penerjemah, editor Atlas Studios, Atlas Studios. Jepit rambut Celestial Venerable Link sebenarnya tersisa untuk saya, tetapi pada akhirnya, itu dihapus oleh Big Senior Brother. Kinmu berjalan dengan cepat ke daerah di mana Wei Suifeng menghilang. Jepit rambut telah menghilang bersamanya, dan Kinmu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Ketika dia menyadari bahwa jepit rambut ditinggalkan untuknya oleh Yang Mulia Link, dia sudah satu langkah terlambat. Wei Suifeng telah menggantikannya untuk melakukan perjalanan ke zaman kuno. Kakak senior besar akan berada di era Dragon Han di zaman kuno, tinggal di sana selama periode waktu yang tidak diketahui dan menjadi komandan kanan dari penjaga hutan berbulu dari surga-surgawi Nagahan. Hanya setelah peristiwa penyergapan Celestial Empress dan kasus kapal hantu, dia akan kembali. Kinmu meletakkan mayat saudara perempuan permaisuri surgawi kembali ke peti mati kristal, menunggu dengan tenang saat dia berpikir sendiri. Ketika dia kembali dari naga langit surgawi-surgawi, dia mungkin masih akan muncul di sini. Saya bisa menunggu dia kembali. Mungkin Yang Mulia Link akan memberitahunya beberapa hal sebelum dia kembali ke sini. Di sisi lain, tidak ada gerakan di dunia bunga gelap. Naga Kilin masih belum kembali setelah dia pergi mencari Yaner. Situasi pertempuran di sana masih belum diketahui. Kinmu berjaga di samping peti mati kristal. Dia mengambil cerminnya dan terus mengatur rune dewa kuno, menunggu kembalinya Wei Suifeng. Dia menunggu di sana selama beberapa hari, tetapi dia masih tidak melihat Naga Kilin dan Yaner kembali. Saat itulah dia mulai khawatir dan bangun, memutuskan untuk pergi mencari mereka berdua. Dia datang ke perbatasan dunia bunga gelap, dan tepat ketika dia akan melangkah ke kegelapan, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dunia di dalam bunga di jurang tidak memiliki siklus di mana siang dan malam dipertukarkan, namun, dunia bunga merah dan dunia bunga gelap benar-benar memiliki siang dan malam. Dia menatap ke arah dunia bunga gelap yang tidak memiliki jejak cahaya. Mengambil sepotong batu giyok, cahaya berputar-putar di ujung jarinya, dia mengukir karakter, tunggu aku, di atasnya, dan kemudian dia melemparkan potongan batu giyok ke dunia bunga gelap. Dia menyaksikan sepotong batu giyok mendarat di dunia bunga gelap dan kemudian tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata, bahkan tanpa suara itu mendarat di tanah. Jenis penghilangan ini adalah penghilangan total dari era ini. Dunia bunga merah milik hari, dunia bunga gelap milik malam. Berjalan dari siang ke malam, perjalanan waktu akan berhenti, dan seseorang akan kembali ke generasi aslinya. Fatih Dragon dan Sister Yaner telah kembali ke era kita berasal, tetapi karena saya tidak memasuki kegelapan, saya tetap di sini di era Big Senior Brother. Kinmu menarik langkahnya dan terus duduk di samping peti mati kristal. Selama dia tidak melangkah ke dunia bunga gelap, dia tidak akan kembali ke zamannya ketika mereka pertama kali tiba di Ruins of N. Namun, hanya untuk berada di sisi yang aman, dia masih memimpin dalam memilah runegrit dao soverein besar, membentuk matahari dengan kivitalnya dan menggantungnya di langit dunia di dalam bunga. Hari-hari berlalu satu demi satu, dan Kinmu sudah menghitung ulang rune para dewa bintang dari dewa kuno grit dao rune menggunakan canon komputasi molekul tertinggi. Jenggot di wajahnya juga semakin kuat. Waktu yang dia habiskan di era ini sudah jauh lebih lama daripada waktu dia tinggal di era Dragon Hunt. Selama periode waktu ini, ada beberapa planet yang rusak yang jatuh ke jurang, menyebabkan arus bawah memuntahkan dan bunga-bunga jurang mekar terbuka. Namun, tempat ini tampaknya benar-benar kosong, jadi tidak ada yang memasukinya. Pada hari ini, dia benar-benar asyik dalam penelitian dan deduksi, sama sekali tidak memperhatikan hal lain. Pada saat ini, mayat wanita di dalam peti mati kristal secara bertahap membuka matanya. Mayat wanita menolet tanpa suara, memeriksa Kinmu secara rahasia. Luka di belakang kepala mayat wanita ini sebenarnya telah sembuh tanpa sadar selama beberapa bulan terakhir. Kinmu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia menoleh untuk melihat. Mayat perempuan tetap diam di peti mati, tampak tidak berbeda dari bagaimana dia sebelumnya. Aneh, aku jelas merasakan tatapan menatapku. Kinmu menggelengkan kepalanya, melanjutkan penelitiannya. Namun, dia menempatkan cerminnya tegak, bersinar ke arah peti mati kristal di belakangnya. Dia mengendalikan senjata roh perhitungan dan menghitung tanpa henti, secara intensif mempelajari rune-rune itu sampai dia tidak menyadari lingkungannya. Setelah waktu yang lama, mayat perempuan di dalam peti mati membuka matanya lagi. Mayat wanita itu tergeletak di peti mati, namun pada saat ini, kepalanya memutar ke arahnya dengan tenang, itu berputar pada sudut yang mengkhawatirkan, dan tatapan menyeramkan mendarat di punggung Kinmu. Tutup peti kristal terbang tanpa suara, dan mayat wanita juga melayang ke atas dengan diam-diam. Kinmu berada di tengah-tengah perhitungan, tetapi sudut matanya tiba-tiba bergerak. Di belakang punggungnya, mayat wanita itu diam-diam melayang. Tubuhnya melayang di udara ketika kepalanya yang indah menggantung ke bawah, dan rambutnya mengalir ke bawah oleh leher seputih salju seperti air terjun. Kepalanya secara bertahap semakin dekat ke leher Kinmu. Kinmu tampaknya masih tidak memperhatikan apa-apa, namun ada butiran keringat bergulir di dahinya. Pelet pedang di dalam karung tautinya dipinggangnya tampaknya telah berubah menjadi merkuri dan secara bertahap mengalir keluar, diam-diam mencapai bagian belakang kepala mayat perempuan itu. Perlahan-lahan berubah menjadi ujung pedang untuk menunjuk pada luka di kepalanya yang baru saja sembuh belum lama ini. Pada saat ini, cahaya berputar di depan, dan seorang pria parubaya yang hanya mengenakan blus putih dan celana putih berjalan keluar dari cahaya. Pria parubaya itu tampak berwibawa, dan begitu dia muncul, dia segera melihat mayat wanita mengambang di belakang Kinmu. Dia melotot marah dengan mata melebar, dan satu demi satu, harta surgawi melompat keluar dari belakangnya. Ada gemuruh keras, dan istana surgawi muncul di atas banyak harta surgawi. Di dalam istana selestial, ada penampakan para dewa dan setan di atas banyak istana dengan berbagai ukuran. Mereka berdiri tinggi dalam jumlah besar, menyerupai sungai bintang-bintang yang muncul di atas istana selestial. Roh primordialnya seperti dewa kuno yang menggunakan kekuatan galaksi yang tak terbatas. Dia muncul di Numino Sky Hall sebelum Kaisar Strone, meraih telapak tangan, yang menerobos istana selestial dengan gemuruh keras dan menyerang mayat wanita di belakang Kinmu. Nyonya Yuanmu, karena kamu sudah mati, lalu mengapa kamu masih mencoba untuk menyebabkan masalah? Setelah mendengarnya memanggil nama aslinya, mayat wanita di belakang Kinmu mengeluarkan suara siulan melengking saat rambutnya yang terkulai terbang. Seketika, reruntuhan Engrid Dao di dalam tubuhnya tampaknya telah dihidupkan kembali, dan arus gelap dalam dunia bunga gelap mulai melonjak ke arah mereka. Kinmu segera merasakan tekanan besar. Itu adalah kekuatan para dewa kuno yang bangkit di dalam tubuh mayat wanita. Seolah-olah kekuatan mengerikan yang bisa menelan semua makhluk hidup di dunia telah meledak di belakangnya. Namun, roh primordial pria parubaya itu menekankan telapak tangannya ke dahinya, kekuatannya meledak dan memaksa kegelapan yang bergelombang di belakangnya ke dunia bunga gelap. Mayat wanita jatuh mundur tanpa sadar dan mendarat di peti mati kristal dengan keras. Peti jenazah kristal ditutup, menjebak mayat wanita di dalamnya. Mayat wanita berjuang di peti mati, memeki keras, dan wajahnya yang cantik sekarang tampak menyeramkan. Namun, dia masih belum bisa keluar dari jebakan pria parubaya itu. Pria parubaya berjalan menuju Kinmu, membungku untuk menyambutnya. Saudara junior kedua, sudah 8000 tahun sejak kami mengucapkan selamat tinggal. Setelah tidak melihat Anda selama 8000 tahun, Anda telah menumbuhkan janggut. Nyonya Yuanmu, sudahkah Anda dihidupkan kembali? Petik 2. Mayat wanita itu seperti ikan keluar dari air, terjatuh tanpa henti di peti mati. Kinmu membalas salamnya, dan dia tersenyum. Kerinduan akan seorang teman lama membuatku melupakan janggutku. Saudara senior, Anda pergi selama 8000 tahun, namun saya telah berada di sini selama tidak lebih dari 6 bulan. Surat yang Anda tulis dalam kabut, saya sudah melihatnya di kapal hantu. Kakak senior, apakah Anda menemukan jalan suci Anda? Petik 2. Pria parubaya ini memang Wei Suifeng. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia tertawa terbahak-bahak. Secara umum, saya melakukannya. Namun, saya tidak bisa mencapainya di era Dragonhan, saya harus kembali ke era saya sendiri untuk mencapainya. Guru suci sebelumnya mengatakan bahwa seseorang harus memenuhi tiga hal untuk menjadi orang suci. Satu-satunya hal yang saya lewatkan adalah menetapkan pahala. Petik 2. Kinmu tidak bisa menahan diri. Kakak senior, memenuhi tiga hal untuk menjadi orang suci hanyalah lelucon oleh guru. Itu tidak harus dianggap serius. Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, guru memberitahu saya bahwa Anda sudah berjalan di jalan yang benar. Jika Anda melanjutkan pencarian Anda, itu akan sangat berbahaya. Di era saya, saya bahkan belum melihat Anda. Wei Suifeng terkejut, lalu dia tersenyum. Kata-kata guru suci tidak akan salah. Seluruh hidup saya telah berputar di sekitar pemenuhan tiga persyaratan untuk menjadi orang suci. Orang suci yang saya inginkan adalah salah satu yang tidak dapat dicapai oleh guru sepanjang hidupnya. Dia membantu pendiri kaisar dan tidak membangun prestasi yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dan dengan demikian hati daonya pada akhirnya tidak sempurna. Saudara muda, saya ingin menjadi orang suci yang melampaui guru dan sepenuhnya menyelesaikan nasib tragis rakyat. Anda tidak perlu membujuk saya lagi, pikiran saya sudah mengaturnya. Petik 2 Kinmu tidak mengatakan sepatah katapun. Wei Suifeng tersenyum. Kamu pernah berkata bahwa kamu mengikuti peta geografis yang kutinggalkan untukmu dan menemukan tempat ini. Jika saya tidak meninggalkan peta untuk Anda, bukankah Anda tidak dapat menemukan tempat ini? Bagi saya, saya memberi Anda peta geografis adalah masa depan. Bagi Anda, itu adalah masa lalu. Lalu, jika di masa depanku aku tidak memberimu peta geografis, apakah itu akan bisa mengubah masa depan? Petik 2 Kinmu terdiam untuk sementara waktu. Kakak senior-senior, di era saya, saya belum pernah bertemu Anda. Peta geografis ditunjukkan kepada saya melalui senjata surgawi Anda. Saya bahkan tidak tahu apakah Anda pada waktu itu hidup atau mati. Petik 2 Wei Suifeng tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar masih hidup, kamu pasti bisa. Kami saudara senior dan junior masih bisa bersatu kembali dengan 20 ribu tahun di antara kami, itu benar-benar menakjubkan. Saya punya cara untuk membiarkan Anda tetap di era ini. Bagaimana dengan ini? Kita berdua dapat pergi ke dunia luar bersama untuk mencari kebenaran sejarah dan mencapai eksploitasi yang berjasa yang bahkan guru tidak bisa capai. Sekarang saya memiliki kekuatan yang cukup, saya tidak perlu berhati-hati seperti sebelumnya. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku harus kembali, aku tidak akan tinggal di sini. Petik 2 Wei Suifeng mengerutkan alisnya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Dia tiba-tiba tertawa. Sepertinya aku juga keras kepala. Oh, ketika saya kembali ke sini, saya bertemu Celestial Ling yang mulia dalam kabut, dan dia meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Petik 2 Dia mengambil jepit rambut picut, tatapannya berkedip, dan dia tersenyum. Jepit rambut ini adalah artefak berharga dari yang mulia Ling. Dia tampaknya telah terperangkap di dalam sungai Celestial. Dia memberikan jepit rambut kepada saya dan mempercayakan saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya untuk digunakan? Kinmu sedang menunggu ini, dan dia mengangkat tangan untuk memegang jepit rambut. Wei Suifeng menggerakkan tangannya dan mencengkeram jepit rambut di telapak tangannya. Junior Brother, izinkan saya meminjam jepit rambut ini untuk digunakan selama beberapa waktu. Petik 2 Kinmu mengamuk, mengulurkan telapak tangannya. Berikan padaku. Terakhir kali, ketika yang mulia Ling menempelkan jepit rambut di belakang kepala nyonya Yuanmu, itu ditinggalkan untukku, tapi itu diambil olehmu. Petik 2 Wei Suifeng buru-buru menjawab, saya benar-benar membutuhkan jepit rambut ini. Saudara Junior, di masa depan, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Aku akan meletakkannya di sini di Ruins of N, yakinlah, biarkan aku meminjamnya. Kinmu bermaksud untuk merebutnya, namun pada saat ini, arus bawah dari Ruins of N meledak. Wei Suifeng berlari ke atas ke langit, terbang keluar ketika bunga itu mekar, tertawa. Yakinlah, di masa depan, aku akan meletakkan jepit rambut di sini. Wei Suifeng, sialan akamu asteris-asteris. Wei Suifeng menghilang, tertawa. Ketika kamu kembali ke zamanmu sendiri, pergi ke istana dan mencari jepit rambut, aku akan meninggalkan peta geografis untukmu. Kinmu tertegun. Setelah beberapa waktu, arus bawah memuntahkan berhenti. Kinmu kembali ke akal sehatnya dan segera membawa peti kristal dan berjalan menuju dunia bunga gelap. Dalam peti kristal, mayat Nyonya Yuanmu terkikik, menatap penuh harap saat dunia bunga gelap semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Meskipun dia adalah produk penghidupan kembali, dunia bunga gelap pada akhirnya adalah tempat dia dilahirkan, dan itu sangat menarik baginya. Selain itu, selama dia memasuki dunia bunga gelap, dia akan bisa mengarahkan dao besar dunia bunga gelap untuk menembus segel Wei Suifeng dan peti mati kristal ini. Kinmu berdiri di depan dunia bunga gelap. Sambil meletakkan peti mati kristal, dia melepaskan daun willow di jantung alisnya dan berkata dengan keras, Surga duke, bantu aku menjaga mayat wanita ini, jangan biarkan saudara memakannya. Dengan itu, dia mendorong peti mati kristal itu ke tanah kata Kin. Mayat wanita terbang menjadi amarah. Kinmu tidak tergerak, dan dia melompat ke dunia bunga gelap, menghilang dalam kegelapan. Ketika sosoknya mendarat di tanah, dan dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia berada di dalam dunia bunga gelap. Dia bisa mendengar suara Naga Kilin datang dari dunia bunga merah, dia menegur Yaner. Petik 2 Sudah bilang jangan makan seperti itu, jangan makan seperti itu. Namun Anda masih memakannya. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjawab kepada Chultmaster. Petik 2 Kinmu buru-buru bergegas menuju dua istana yang ada di mana kedua dunia bertemu. Naga Kilin melihatnya dan bagian yang sama terkejut dan gembira, dan dia berseru dengan keras. Sekte Guru, kami menerima sepotong batu giyok yang Anda ukir, dan kami tinggal di sini sepanjang waktu. Saudari Yaner telah memakan bele ular, dan sekarang dia. Diam, suara Yaner terdengar. Kinmu tidak bisa melihat burung pipit hijau berdiri di kepala Naga Kilin. Dia tidak bisa diganggu untuk melihat lebih dekat ketika dia segera bergegas ke istana yang gelap, mencari dengan marah di dalam istana. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di meja persembahan di istana yang gelap. Di sekeliling meja persembahan ada pasir bintang terbang yang menjelma menjadi sungai bintang-bintang. Kinmu mengerutu dengan marah, lagi. Dia menghitung dengan sangat cepat, menguraikan letak celah pembentukan galaksi, dan dia segera menerobos masuk ke dalam formasi. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kain merah di meja persembahan. Di bawah kain merah itu ada jepit rambut picut. Ada juga selembar kulit kambing dengan garis kata-kata tertulis di bawah jepit rambut. Kinmu menghela nafas lega dan tidak bisa repot-repot melihat tulisan di perkamen. Dia dengan cepat meraih jepit rambut picut dan berpikir pada dirinya sendiri, setidaknya kakak senior-senior masih laki-laki dari kata-katanya. Tapi, ada apa dengan burung pipit hijau bundar tadi? Pada saat ini, tatapannya mendarat di perkamen kulit kambing. Tulisan-tulisan di sana adalah tulisan tangan Wei Suifeng, dan hanya ada enam kata di atasnya, ikuti peta dan selamatkan aku. Bab 880 banding 880. Tidak akan menyelamatkan. Kinmu melemparkan perkamen di tanah dan menginjaknya dua kali sebelum menggali ke dalamnya dengan ujung kakinya. Dia mencibir dan berkata, Selamatkan aku A asteris asteris. Jika Anda begitu mampu untuk tidak mendengarkan siapapun, Anda bisa menyelamatkan diri. Petik 2 Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia masih mengambil perkamen dan membersihkan kotoran. Dia memasukkannya ke dalam karot tautinya dan mengerutu dengan marah, Kamu memintaku untuk menyelamatkanmu, jadi setidaknya katakan padaku di mana kamu terjebak. Bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda ketika Anda tidak jelas? Dia berjalan keluar dari istana hitam dan datang ke dunia bunga merah. Naga Kilin bergegas menyambutnya dan melihat sekeliling. Cult-cult, di mana mayat wanita? Dia dihidupkan kembali sebelumnya, jadi aku melemparkannya untuk membiarkan kakak laki-laki merawatnya. Petik 2 Kinmu memeriksa burung pipit hijau di kepala Naga Kilin dan melihat bahwa burung yang semula lucu dan kecil telah membengkak seolah-olah udara dipompa ke dalam dirinya. Meskipun dia sedikit gemuk sekarang, dia masih sangat imut. Tuan muda, saya Yaner, kata burung pipit hijau bundar dan bulat. Kinmu berkata sambil tersenyum, saudari Yaner, tentu saja saya akan mengenali Anda. Sudah selesai makan bele ular. Petik 2 Dia memandang dunia bunga merah dan melihat bahwa benang sari yang tebal dan lurus semuanya lenyap tanpa jejak. Mereka semua telah dipetik dengan bersih. Apakah dewa kuno sulit dicerna? Rasa cacing besar ini sangat enak. Petik 2 Suara burung pipit hijau bundar dan menggembung jelas dan sedikit malu. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan makan. Saya lupa meninggalkan beberapa untuk Anda coba. Fatih Dragon tidak mau makan, jadi aku menghabiskannya. Petik 2 Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar. Dia telah menyelesaikannya. Bele ular dilahirkan dari benang sari di dunia bunga, dan benang sari itu seperti pilar yang berdiri di antara langit dan bumi, namun semuanya diselesaikan olehnya. Naga Kilin membalas dengan lembut, Aku tidak gemuk sama sekali, di sisi lain. Burung gereja hijau mematuk kepalanya dengan keras, dan naga Kilin meringis kesakitan. Dia buru-buru menutup mulutnya. Kinmu melihat keluar dari langit, dan segel dunia bunga merah masih dalam kondisi tertutup. Mereka masih berada di dalam jurang, dan mereka harus menunggu arus bawah untuk memiliki kesempatan untuk pergi. Dia mengambil peta geografis dan menyebar semuanya. Peta-peta geografis ini ditinggalkan oleh Wei Suifeng di lembah di luar tabut paramita, dan dia sudah pernah mengunjungi beberapa peta. Misalnya, menggunakan peta desa naga, dia telah menerima token komandan pengawal hutan berbulu dari Penatua King Huang. Menggunakan peta bintang abnormal, ia bertemu Gat Chi Si di tahap eksekusi dewa dan menerima pisau eksekusi dewa misterius. Dan di kota terpencil Supreme Brightness Heaven, dia bertemu otak dewa terkuat Ying Zhao, menerima cetak biru tabut paramita juga. Di jurang Ruins of N, ia menerima jepit rambut pohon peach yang mulia ling. Sebenarnya, itu adalah peta geografis Big Senior Brother Wei Suifeng yang telah membawanya ke sini selangkah demi selangkah. Qin Mu menempatkan peta geografis masa lalu ke samping dan mengamati peta geografis lainnya. Dia mencoba menemukan di mana Wei Suifeng terjebak. Di samping, Yaner bergumam pada Naga Kilin, Tuan Muda mengatakan bahwa mayat wanita sedang dirawat oleh kakak laki-lakinya. Tuan Muda masih memiliki kakak laki-laki. Mengapa saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Naga Kilin melirik Qin Mu dan mengangkat cakar untuk menunjuk kepalanya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kakak Tuan Kultus sebenarnya kultus guru sendiri. Master Sekte selalu membayangkan bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang sangat kuat dan kejam, jangan biarkan dia. Petik 2 Yaner mengangkat sayapnya dan membelai kepala kecilnya dengan ujung sayapnya. Dia tersentak tak percaya, apa yang kamu maksud adalah bahwa Chult Master itu? Naga Kilin mengangguk. Yaner memandang Qin Mu, yang saat ini sedang mempelajari peta geografis, dan tatapannya dipenuhi dengan simpati. Tuan muda terlalu kesepian, itu sebabnya dia mengalami halusinasi itu. Petik 2 Qin Mu mempelajari peta untuk waktu yang lama, dan peta geografis ini semuanya sangat asing baginya. Dia tidak tahu di mana Wei Suifeng terjebak, dan dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Di masa lalu, Shane Woodcutter tampaknya mengenali banyak peta geografis ketika saya menunjukkannya kepadanya. Kita mungkin bisa pergi mencarinya. Dia pasti akan berusaha lebih keras untuk menemukan murid besarnya. Petik 2 Qin Mu menyingkirkan peta geografis dan mengambil jepit rambut Picuut yang mulia Ling. Jepit rambut Celestial Venerable Ling adalah jepit rambut Picuut paling sederhana dan paling biasa, dan tidak ada yang unik tentang itu. Itu juga tidak dicetak dengan tanda. Qin Mu memeriksanya secara rincin, dan dia tidak bisa menemukan seni surgawi atau grid dao tersembunyi di dalam. Dia dengan lembut mengerahkan kekuatan, dan jepit rambut itu mulai menekuk seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Seni surgawi Celestial Ling juga tidak ada di dalam jepit rambut ini. Bagaimana item dari yang mulia bisa begitu biasa? Qin Mu mencoba mengeksekusi kekuatan sihirnya dan menuangkan kivitalnya ke jepit rambut Picuut, namun masih belum ada transformasi. Namun, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat dan aneh yang tersembunyi di dalam jepit rambut. Hatinya sedikit teraduk, dan dia mengeksekusi seni penciptaan. Dia melihat pegas kembali ke jepit rambut berwarna merah, dan dengan cepat tumbuh di tangannya. Tidak lama kemudian, pohon itu berubah menjadi pohon persik. Pohon persik berbunga dan menghasilkan buah, dan segera, buah persik itu matang. Qin Mu memetik buah persik dan menghapus kulit persik. Dia menggigit, dan itu sangat manis. Namun, saya tidak berhasil mengaktifkan kekuatan ini, mungkin membutuhkan teknik penciptaan yang lebih mendalam. Tiba-tiba, cahaya melintas dari pohon persik, dan menghilang, berubah kembali menjadi jepit rambut, yang mendarat di sampingnya. Substansi yang tidak berubah. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia mengambil jepit rambut. Dia telah menggunakan seni surgawi ciptaan untuk mengubah struktur substansi jepit rambut, dan membiarkannya tumbuh. Kemudian, kekuatan aneh di dalam jepit rambut telah menyebabkannya kembali ke keadaan semula. Ini persis karakteristik dari zat yang tidak berubah. Tidak hanya pohon persik berubah kembali menjadi jepit rambut, Qin Mu bahkan melihat lubang persik dan buah persik yang diamakan sebelumnya menghilang pada saat ini. Mereka kembali ke asal mereka. Jepit rambut ini sudah menjadi zat yang tidak berubah yang tidak akan berubah untuk selamanya. Tidak peduli apa yang saya lakukan untuk itu, itu tidak akan pernah bisa rusak. Qin Mu sekali lagi mengeksekusi seni surgawi ciptaannya, dan tiba-tiba, banjir yang meluap mengalir deras dari jepit rambut dan membentuk sungai surgawi yang ditangguhkan yang sangat berat. Ketika sungai surgawi berdampak, bahkan dunia di bunga itu bergoyang tak tentu. Tidak jauh dari sana, Naga Kilin dan Yaner tidak memiliki pijakan yang stabil dan tertabrak sungai selestial. Detik berikutnya, mereka diterbangkan ke perbatasan dunia di bunga dan bertabrakan dengan dinding bunga. Tekanan sungai selestial terlalu kuat, dan Naga Kilin tidak bisa menahannya. Dia hampir hancur, dan Yaner buru-buru membentangkan sayapnya untuk melindunginya. Tiba-tiba, sungai selestial berhenti dan menghilang. Semua air sungai menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Satu-satunya yang tersisa adalah Kinmu memeriksa jepit rambut picut dengan penasaran dan bergumam pada dirinya sendiri. Naga Kilin dan Yaner jatuh dari dinding bunga di Cakrawala. Ketika mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi, sungai selestial muncul dan meledakan mereka ke dinding bunga sekali lagi. Yaner melindungi Kilin Naga sekali lagi, dan dia merasakan tekanan semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba, sungai surga lenyap sekali lagi, dan keduanya jatuh ke tanah. Yaner berteriak lembut dan mengguncang tubuhnya untuk berubah menjadi seekor burung pipit naga. Ukuran tubuhnya sangat besar dan gemuk. Dia mengangkat dua sayap besarnya untuk menghalangi di depannya saat dia melihat sekelilingnya dengan waspada. Tiba-tiba, sungai surga datang menyerang sekali lagi, hampir memadamkan nyala api suci burung Ferem di tubuhnya. Sekali lagi, mereka menabrak dinding bunga di Cakrawala. Aneh, dari mana air itu berasal. Kinmu mengujinya sekali lagi, menyiksa Yaner dan Naga Kilin di luar kehidupan dan kematian. Dan di reruntuhan Kaisar Langit Surgawi Tinggi, yang berada di Valengat Valley, Penatua Butai Sisheng saat ini sedang memancing mayat-mayat Ling yang mulia. Dia sudah berada di sana selama lebih dari 40 ribu tahun. Tiba-tiba, tetua buta ini menampakkan pandangan heran, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, air sungai selestial telah menjadi dangkal. Air sungai selestial tidak pernah berkurang sebelumnya, mengapa itu harus dilakukan sekarang? Dia menjadi gelisah. Mungkinkah guru akan membebaskan diri? Apakah dia akan bebas dari kematian tanpa akhir? Petik 2 Setelah beberapa saat, air dari sungai surga kembali ke permukaan air aslinya. Yi Sisheng tertegun. Setelah beberapa saat, air di sungai surga berkurang sekali lagi dan kembali normal sebelum berkurang lagi. Yi Sisheng berdiri di samping sungai surga, dan dia benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di dunia bunga di dalam jurang Ruins of N, Kin Mu akhirnya menghentikan eksperimennya dan menggaruk kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berkata, kekuatan jepit rambut cukup kuat, namun ini bukan alasan yang mulia Ling menyerahkan jepit rambut ini kepada saya. Dia tidak akan memberi saya harta ini tanpa alasan. Namun, apa yang harus saya lakukan untuk mengeksekusi kekuatan sebenarnya dari jepit rambut ini? Substansi tidak berubah, substansi tidak berubah. Dia berjalan ke sana kemari sambil merenung, dan tiba-tiba, matanya menyala. Dia berkata dengan mendesak, bagaimana jika saya menggunakan seni surgawi Celestial Venerable Ling untuk mengaktifkan jepit rambut ini, apa yang akan terjadi? Ketika suatu substansi yang tidak berubah memenuhi seni surgawi yang tidak berubah, pasti ada beberapa transformasi lain. Petik 2 Dia telah menyimpulkan seni surgawi Celestial Venerable Ling di kapal hantu dan memperoleh banyak pembelajaran. Namun, dia masih jauh dari menciptakan kembali seni surgawi Celestial Venerable Ling. Dan pada saat itu, Yang Mulia Ling baru saja menyelesaikan tahap baru seni ketuhanannya, sehingga orang bisa membayangkan betapa rumitnya seni surgawi Celestial Yang Mulia Ling tentang substansi yang tidak berubah. Kinmu meraih jepit rambut picut dan mencoba untuk mengeksekusi seni surgawi yang tidak lengkap yang telah dibuat oleh Yang Mulia Ling. Yaner dan Naga Kilin melihatnya merebut jepit rambut sekali lagi, dan kulit kepala mereka merangkak. Mereka buru-buru bersembunyi. Sungai surga muncul sekali lagi, tetapi itu tidak menakutkan seperti sebelumnya. Sebagian permukaan Sungai Celestial muncul di langit, dan tampaknya sangat jauh dari mereka. Ada lapisan kabut di Sungai Celestial, dan seorang wanita mengenakan rok bulu macan tutul dan sepatu rumput bisa terlihat berdiri di kabut. Yang Mulia Ling, Kinmu berteriak keras. Wanita dengan rok bulu macan tutul dan sepatu rumput itu sepertinya mendengar suaranya dan berbalik. Keheranan di wajahnya berubah menjadi senyum. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara ketika bayangan raksasa yang tak tertandingi muncul dalam kabut di belakangnya. Ekspresi Kinmu berubah secara drastis. Hati-hati, di belakangmu. Sinar cahaya muncul dan menembus dada Celestial Venerable Ling. Dia kemudian diangkat dan menabrak Sungai Celestial. Kinmu membeku di tempat, dan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Di Sungai Celestial, wajah Yang Mulia Ling masih menghadapnya, dan itu adalah tombak panjang yang menembus tubuhnya. Tombak itu ada di tangan bayangan raksasa itu. Senyum di wajahnya tidak memudar, dan suaranya samar-samar menyebar. Selamatkan aku, petik 2. Bayangan dalam kabut itu mendekat dan sepertinya ingin keluar dari pengekangan seni surgawi Celestial Venerable Ling. Dia bergegas ke Kinmu dan ingin membebaskan diri dari siklus tanpa akhir. Kamu siapa sebenarnya? Kinmu berteriak keras, tunjukkan wajahmu. Sosok itu bergegas ke bagian depan Sungai Celestial dan melompat, mencoba melompat keluar. Namun, pada saat ini, Sungai Celestial bergejolak. Dia dan Yang Mulia Ling tersapu dan menghilang. Kinmu tertegun. Dia mengangkat jepit rambut picut dan mengeksekusi seni surgawi sekali lagi. Bagian yang rusak dari Sungai Surga muncul sekali lagi, dan pemandangan itu berulang di depannya. Celestial Venerable Ling terbunuh sekali lagi, dan bayangan dalam kabut itu keluar dari bagian yang rusak, hanya untuk disapu kembali ke dalam seni surgawi Celestial Venerable Ling yang sekali lagi berubah. Namun, dia jauh lebih dekat ke bagian yang rusak saat ini, sehingga Kinmu samar-samar bisa melihat wajahnya. Namun, itu tidak terlalu jelas. Sosok ini terperangkap oleh seni surgawi Celestial Venerable Ling dan tidak pernah bisa melompat keluar dari Sungai Celestial, dia tidak bisa melompat keluar dari siklus. Tuan Muda, arus bawah jurang memuntahkan. Tangisan Yaner terdengar untuk membangunkan Kinmu. Dunia di bunga itu naik, kita harus pergi dari sini sekarang. Kinmu mengabaikannya dan mengeksekusi seni surgawi sekali lagi. Dunia di bunga itu naik, dan langit terbelah. Teratai kembar itu akan mekar. Di depannya, arus deras Sungai Celestial melonjak tajam saat pemandangan bayangan raksasa membunuh Celestial Venerable Ling muncul sekali lagi. Bayangan itu menyelimuti langit dan bumi saat dia bergegas ke bagian yang rusak lagi, langsung menuju Kinmu. Dunia di bunga telah mekar sepenuhnya, dan di luar adalah ruins of end. Sungai surgawi yang gelap menggantung di langit, membeku. Dengan satu teratai merah dan satu teratai hitam di sungai, semuanya tampak sangat tenang. Yaner dan Naga Kilin memandangi Kinmu dengan cemas, dan Naga Kilin berteriak dan berkata, Kultus Guru, jika kita tidak pergi, saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu arus bawah berikutnya untuk menyemburkan. Akhirnya, bayangan besar di sungai surgawi bergegas ke wajah Kinmu, dan wajahnya bertabrakan tanpa ampun dengan penghalang yang tak terlihat. Dia masih tidak bisa bergegas keluar dari seni surgawi Celestial Venerable Ling yang tidak berubah. Dia meraung marah dan tersapu oleh sungai surgawi lagi, jatuh ke siklus berikutnya. Kinmu menatap wajah itu dengan linglung. Kali ini, dia akhirnya melihat wajah pemiliknya. Yaner bergegas mendekat dan berubah menjadi seekor burung gemuk besar yang menangkapnya dan Naga Kilin sebelum terbang ke langit yang akan ditutup. Akhirnya, dia berhasil keluar dari dunia dengan bunga sebelum teratai kembar ditutup. Di luar, sungai langit gelap mulai mengalir kembali, dan kecepatan aliran menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Daya tarik jurang juga semakin kuat. Yaner mengerahkan semua kekuatannya dan mengubah roh primordialnya menjadi seekor burung pipit naga saat dia bertarung melawan kekuatan tarik menarik dan tekanan, mengepakkan sayapnya untuk terbang keluar. Ledakan. Dia menabrak istana sisi Ratu Empres dan merobohkan istana dan koridor yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berhenti. Terima kasih telah menonton!